Selamat malam teman-teman dalam program pola hidup sehat, di mana olah nafas hanya salah satunya saja. Di dalam pola hidup tentu kita berelasi, dalam hidup kita berelasi dengan orang lain, yang paling sering pasangan, namanya juga pasangan hidup, bukan pasangan mati. Jadi hubungannya selama masih hidup. Boleh nggak menikah lagi? Boleh. Kalau pasangannya sudah mati. Nah, itu dia. Masalahnya kan dia nggak mati-mati. Jadi bagaimana kita punya relasi yang baik. Nah, kemarin pada waktu kita bertiga dengan saya, Pusinta, Pak Saiful Karim, Pak Saiful juga menekankan atau mengatakan pentingnya relasi dengan sesama, relasi dengan keluarga khususnya, karena itu adalah yang paling intens, yang paling sering. ketika relasi dengan pasangan nggak benar, nggak baik, nggak bahagia, ya sumber penyakit. Itulah kenapa sekarang di hari Sabtu, saya khususkan untuk relasi dengan keluarga, dimulai dengan relasi dengan pasangan. Nggak tahu nanti berapa ratus sesi, karena materinya banyak banget. Buku saya soal pernikahan kan seabrak-abrak. Ada 20 kali ya. Parenting juga 20. Mungkin setahun nggak selesai. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja kan. Pola hidup sehat kan juga selama hidup ya. Jadi, kita akan belajar hidup bareng-bareng. Nah, 3 menit saya pakai untuk puter film sebagai gambaran inilah masalah pernikahan. Ini lagunya, liriknya, kata-katanya saya sendiri yang menulis berdasarkan pengalaman konseling waktu saya dulu. Terus saya banyak melakukan konseling orang-orang yang ikut seminar saya. Sekarang hampir-hampir nggak ada waktu, itu nggak ada konseling lagi. Saya akan puterkan satu lagu untuk pendahuluan. Tahun, aku tak pernah mengerti arti pernikahan ini. Jelur bosan, kepentian, memanuhi hati. Ku rasa orang yang salah laku nikahi. Ku tak sanggup ingin lari bahkan mau mati. Ku tak tahu Tuhan bagaimana menghadapi semua. Kau... Ku WHAT sport Reserve Terus saya Kau ... Terus saya Sini Sampai ku berserah padamu Tuhan Sampai hatimu sentuh hatiku Kasihmu ubah hatiku Ku menjadi baru Cintamu menjadi cintaku Ku rasakan semua Dalam rencanamu Kau buat indah Kau buat indah Kau buat indah Ku tak tahu Tuhan bagaimana Menghadapi semua Cerai selingku Mati silih berganti di hati Ku pasrah seolah Ku tak berdaya Dan tak berdaya Sampai ku berserah Ku tak berdaya Pada mu Tuhan Sampai ku sentuh hatiku Kau Kau 232 berubah hatiku menjadi baru cintamu menjadi cintaku ku rasakan semua dalam rencanamu kau buat indah pada waktumu kau buat indah pada waktumu ya itulah diri lagu yang kadang menggambarkan pergumulan pernikahan ya mau mati mau bunuh diri mau seringkuh mau kabur mau cerai mau bubar dan sangat dipahami ya kenapa karena memang tinggal bersama dalam satu rumah dengan makhluk yang sama spesies yang sama kalau makhluk itu enggak bener enggak baik ya sering saya bilang sama kunyok sama setan amat demit aduh lama sekali kenapa lama ya kalau orang menikah umurnya 30 kan matinya umur 380 kalau menikahnya usia 75 ya matinya kira-kira umur 75 ya kalau menikahnya usia 20 ya matinya kira-kira umur 70 ya makin cepat menikahkan makin cepat mati kalau nggak percaya lihat wajah-wajah yang sudah menikah itu kan wajahnya penuh dengan penderitaan saya kan bertahun-tahun juga jadi ketua kaum muda ya di gereja ya itu saya menangani ribuan pemuda orang Indonesia ada 400 cabang pemuda-pemuda itu wajahnya penuh cinta penuh pengharapan sudah menikah penuh penderitaan jadi menikah itu memang nggak mudah ya tidur coba kalau orang menikah itu suami-isri ini kan membuat orang makin menderita gitu ya karena berpikir menikahi orang yang salah dan jujur ya jujur ya jujur ya saya juga pernah berpikir loh menikahi orang yang salah padahal waktu pacaran itu kan yakin banget dari Tuhan itu ya udah didoakan udah puasa udah berdoa minta tanda-tanda gitu kejadiannya wah seperti tanda-tanda yang diharapkan yakin begitu menikah itu mikir kayaknya kok dulu tanda-tandanya itu kebetulan kali ya jadi kita berpikir berpikir ulang gitu ya aduh kayaknya salah di menikah ini salah jadi kalau teman-teman disini itu pernah berpikir seperti itu itu nggak sendirian ya paling nggak temennya saya lah orang itu bisa ngomong kan pernah mengalami ya jadi jujur saja ya hal ini hidupnya kan jujur gitu ya dan ini istri saya itu di sebelah saya udah sering denger saya begini gitu ya emang bener waktu pernah berpikir menikah-menikah itu salah ya kan tapi sekarang kita nggak lagi gitu loh ya jadi gimana kok sekarang jadi nggak lagi yakin-yakin lagi ya karena perubahan mindset perubahan paradigma karena pikiran bisa dirubah dengan konsep-konsep dengan pendidikan dan bahagia itu kan penting sekali ya berkali-kali siapapun pembicaranya kan hati gembira obat yang manjur ya memang asalnya kan Nabi Solemann atau Raja Salomo yang berkata begitu dan dari Nabi Solemann ini kan mengalir banyak agama di dunia ini jadi ya kalimatnya itu ya di copy paste di mana-mana hati gembira obat yang manjur ya nggak apa-apa kalau gembira ya bisa Pak kalau gembira itu anaknya baik kalau suaminya baik kalau istrinya kalau 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 ya matilah kenyataannya kan nggak sama dengan kalau justru ilmunya itu gimana kita bisa bahagia walaupun jikalaupun walaupun kan begitu ya nah maka saya berpikir bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang salah menikah ya salah menikah itu dalam arti ya dulu kan dijodohkan gitu ya itu ya bolehlah dikatakan salahkan bukan keputusannya tapi kalau pilihan sendiri keputusan sendiri maka itu konsekuensi dari keputusan sehingga apapun keadaannya bisa kok keadaan itu bisa dirubah kalau saya sering berkata yang bisa tidak bisa dirubah cuma setan sama Tuhan jadi kalau suaminya bukan Tuhan ya pasti bisa berubah ya termasuk sakit yang bisa sembuh selama hayat masih dikandung badan nah sekarang saya akan sampaikan beberapa PowerPoint atau materinya ya secara cepat nanti kita ada waktu buat tanya jawab ya jadi lebih enak kalau kita ada waktu buat tanya jawab ya ini saya dan istri ya nah kita perlu memahami keunikan diri walaupun konsep yang sama juga ada di olah nafas modul self image tapi nggak apa diulang-ulang kalau yang pernah mendengar karena bukan tahu tapi sampai memahami benar-benar ya keunikan diri dan pasangan kalau nggak paham nanti kita seperti menikahi makhluk asing aduh susah yang mengerti itu ya bukan jodoh saya kali atau ya kami nggak ada kecocokan bubar aja deh ya tunggu dulu jangan bubar dulu ikut pola hidup sehat dulu ya biar nikahnya juga sehat nah kalau saya ambil dari masmur atau di Islam sebut jabur ya kitab jabur kita punya Daud maka Daud berkata Tuhan membuat aku seperti menenun bukan tekstil bukan printing artinya konotasi dari tenun ini adalah karya seni karya seni yang unik setiap unit gitu nah keunikan ini bahkan dasyat dalam arti uniknya itu bukan nggak baik jadi setiap kita itu dasyat setiap kita itu ajaib setiap kita itu luar biasa kalau Daud menyadari dan jiwaku benar-benar menyadarinya artinya Daud ini memandang dirinya itu bagus sekali padahal Daud itu kan di rumahnya paling kecil kan dia punya kakak namanya Eliab Abinadab Syamah terus adiknya Syamah terus adik-adiknya Syamah terus adik-adiknya Syamah itu ya kan banyak orang nggak hafal terus kakak Daud itu namanya siapa ya saya tahu ya itu semuanya tinggi besar gitu ya dan Daud itu paling kecil sampai bapaknya itu tidak menyekolahkan Daud menjadi tentara sedangkan tujuh kakaknya tadi semuanya jadi tentara tapi Daud tidak berkata Tuhan mengapa engkau menciptakan aku demikian kenapa aku pendek enggak Daud berkata aku mengucap syukur kejadian itu dasyat dan ajaib itu bagaimana orang memandang dirinya itu namanya gambar diri ketika orang gambar dirinya baik memandang dirinya baik menerima dirinya sendiri dia akan mampu menerima orang lain kenapa susah sekali menerima suami menerima istri menerima mertua menerima menantu menerima kongsi menerima bos di kantor karena sebenarnya ada akarnya akarnya itu kita nggak menerima diri kita sendiri maka mari kita belajar untuk menerima diri sendiri dengan cara memahami aku ini siapa gitu ya ya saya tahu nama saya Jarod tapi kan saya 27 tahun tidak mengerti diri saya selama 27 tahun saya merasa saya orang IPA karena saya juara nomor satu bintang pelajar kota Solo dan juga pelajar keteladan tahun sebelumnya beda-beda kriteria nomor satu kota Solo masuk IBB bebas tes ya saya merasa diri saya IPA sampai saya asesmen dan lebih cocok kalau orang IPS sebenarnya itu contoh salah satu bahwa 27 tahun saya memandang diri saya salah tidak seperti apa yang sebenarnya maka asesmen itu penting nah sekarang kita lanjutkan gambar diri berdasarkan keunikan keunikan apa kita bahas malam ini keunikan temperamen dasar saja ya saya baru saja beberapa detik yang lalu nge-post di WA Group sambil tadi negerin lagu saya posting pulang link untuk tes kalau yang belum pernah tes gratis ya maka tinggal diklik saja lalu diisi nanti akan ketahuan Anda orang misalnya apa sanguin ya sanguin ini pasti suaminya atau istrinya bilang kamu tuh udah nggak disiplin kamu tuh kejolak labil luar biasa kamu tuh cengengesan kamu tuh banyak ketawa melulu kamu tuh suka membesarkan masalah kamu bohong deh kamu nggak rapi kamu nggak teliti kamu tuh orangnya boros kamu nggak bisa mengendalikan diri kamu tuh kalau beli nggak dirancang tiba-tiba beli nah itu namanya orang sanguin ya itu negatifnya tapi baiknya orang sanguin itu hangat bersahabat gampang kasian antusias ramah suka bicara sosial givingnya luar biasa idenya spontan tapi kelemahnya ini apa yang paling banyak selain tadi tidak disiplin itu jorok tidak rapi maka lupa udah namanya lupa itu minta ampun ya saya cerita dulu soal anak saya nomor tiga itu kalau pergi Pak aku pergi pinjem sopir kan Mama mau ngantar kamu kali ini jauh jadi Mama nggak mau ngantar mau kemana ke Mangga Dua saya rumah di Bintaro ya Mangga Dua bisa dua jam kalau macet service laptop kan Papa beli laptopnya di sana jadi servisnya harus di sana Oh ya udah saya panggil sopir datang pergi ke Mangga Dua ya kan sampai di Mangga Dua anak saya telepon Papa laptopnya ketinggalan itu anak mau servis laptop laptopnya ketinggalan ke airport paspornya ketinggalan pulang sekolah dijemput sama istri saya keluar itu orang Jawa bilang ketinggalan 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 tas kalau berangkat sekolah udah bikin PR belum udah dibawa belum PRnya udah semuanya ketinggalan, kalau kakinya bisa dicopot pasti ketinggalan, ya iyalah, pasti ketinggalan juga kakiku, tapi kakiku nggak bisa dicopot, dan istri saya itu nggak bisa memahami, makanya dia pusing di anak nomor tiga, kalau saya paham, maka saya nggak pusing, kenapa saya paham? Pak Jarut mengerti psikologi, bukan, karena ibu saya itu kalau kepasan sepeda, pulangnya naik beca, jadi sore-sore ibu saya bingung, sepeda-sepeda ibu, bahasa Indonesia, sepeda ibu di mana? Nanti pembantu yang nggak lupa, malah lebih pinter, ibu, kan tadi pagi ibu kepasan sepeda, ibu pula gini apa? Oh iyalah, ambil-ambil itu di pasar, jadi ibu saya itu punya sepeda, ada bandolnya, ada tulisannya, milik Gumin Sanyoto, nomor telepon sekian, dia punya alkitab juga gitu, ada stikernya di belakang, milik Gumin Sanyoto, kalau ketinggalan tolong disimpan, nomor telepon sekian, semua barangnya ditempari label. Itu sanguin banget, 90% sanguin, saya juga sanguin, maka dulu, saya bicara dulu di awal pernikahan, semuanya ketinggalan, udah semuanya ketinggalan, tapi ada yang lebih parah dari saya, saya pernah dengar cerita seorang suami sanguin pergi sama istrinya, pergi ke pesta pernikahan, lalu selesai pesta, dia bilang sama istrinya, kamu tunggu di labi ya? Oke, suaminya ngambil mobil, istrinya nunggu kok lama, ini kan pernikahannya besar, jadi mungkin dari basement lama kali, tapi udah sejam lebih, dia curiga, lihat telepon suaminya, kamu di mana? Udah punya merumah? Ampun di lobi, oh iya! Istrinya ketinggalan di lobi. Ada lagi istri saya punya teman, istri saya dari Cirebon, jadi ini cerita dari mereka ini, ini diganti istrinya yang kelupa, dia pulang Cirebon, tunggu ya, aku tak turun di jati barang aja, nanti jemput di sana, suaminya nunggu lah di jati barang, sampai di jati barang, stasiun sebelum Cirebon itu, istri ini tengok keluar, kenapa suaminya ada di situ ya? Ya apalah, keretanya berangkat lagi, dia, kenapa di situ? Oh kemana dia? Dah! Terus sampai di Cirebon, loh kamu nyebut di mana? Kan jadi-jadi barang. Oh iya lupa! Waduh, itu namanya, nah itu orang sanguin itu begitu, lupa ya. Saya juga pernah sama istri saya diingatkan begini, kan saya ngajak anak pergi ke mal. Apa? Nah saya bilang, adanya ya, pernah pulang di bawah loh, kamu berangkat bawa anak loh. Jadi orang sanguin ceritanya bisa macam-macam, karena dia penupanya luar biasa. Tapi mari kita memandang diri kita, kalau Anda seorang sanguin, dan Anda diomongin terus, kamu tuh orang yang pelupa, kamu tuh orang yang gak disiplin, kamu tuh orang yang boros. Nah jangan sampai ini menjadi label, ya memang benar, diakui saja, tapi kita harus mengucap syukur dengan diri sendiri. Aku mengucap syukur. Kejadian ku dasyat dan ajaib. Nanti sampai olah nafas pelan-pelan, tarik nafas dalam dalam, buang dalam pelan-pelan. Tuhan, terima kasih. Orang mengatakan saya jorok, saya banyak bicara, saya boros, saya pelupa, saya egocentris, suka melebih-lebihkan, benar Tuhan, tapi kan saya orang ini hangat. Saya bersahabat, saya orang yang penuh belas kasihan, saya antusias, saya ramah, saya banyak bicara, saya punya ide, dan saya kreatif sekali. Maka kepalanya kayak gambar, ini gambarnya sengaja dikasih gambar lampu, idenya banyak sekali. Memang kenyataannya memang orang sangwin punya kelemahan itu. Tapi bisa dibayangkan kalau sejak kecil orang tuanya selalu ngomongin negatifnya, terus lalu menikah, sama juga pasangannya ngomong negatifnya, terus akhirnya bisa menyesali diri sendiri. Ketika menyesali diri sendiri, nggak bersyukur dengan dirinya, akhirnya dia tidak bisa menerima dirinya, nanti juga akan kesulitan untuk menerima orang lain. Maka kita bukan menyangkal. Kita tidak menyangkal kelemahan kita. Tapi coba ayo kita juga fokus pada positif diri kita. Bahwa kita punya koksisi positif. Nah ini yang perlu kita sadari mengenai diri kita. Yang penting sadar siapa dirinya dulu. Kan nanti akhirnya misalnya, oh saya sangwin. Waktu kita belajar kan nggak cuma belajar sangwin. Hari ini kan kita belajar juga yang lain. Nanti kita bisa tahu, oh saya sangwin. Yang tadi ciri-ciri tak sebut begitu, ya berarti sama dengan saya. Sama dengan Pak Jarot. Sangwin. Lupanya minta ampun. Tapi orang sangwin itu sahabatnya banyak. Kenapa? Orang sangwin itu pandai bergaul. Kenapa sahabatnya banyak? Karena pandai mengampuni. Kenapa pandai mengampuni? Karena memang lupa. Semuanya lupa. Termasuk kesalahan orang lain. Maka temennya banyak banget. Ya sudah lah. Itu nggak seberapa. Lupa dia berapa. Nah, orang sangwin, kita bisa mensyukuri diri sendiri bahwa paling nggak ada 20% makhluk di muka bumi ini yang sebut kita. Saya sebut kita, karena saya sangwin, saya juga sangwin. Nah, mari kita pahami orang lain. Kalau misalnya ini beberapa teman udah ketemu nih. Wah, aku sangwin nih. Nah, kalau gitu suami saya itu siapa ya? Gitu ya. Kan suaminya mungkin ada pernah dapet istilah. Yang kemarin ikut healing camp. Dapet istilah. Suaminya kunyuk. Mari kita pelajari. Si kunyuk itu siapa dia? Kalau dia mau ikut asesmen, ya lihat aja ciri-cirinya. Nanti kan Bapak-Ibu akan tahu, oh berarti suami saya atau istri saya itu ini. Dia mungkin nggak mau tes. Bagusnya kalau tes bareng-bareng. Isi formulir. Oke, tunggu. Ini kita detail dulu sangwin. Kekuatannya humor tinggi, terbuka, ceria, komunikatif, ekspresif, hangat bersahabat. Keterbatasannya tingkat disiplin, mudah gelisah, pelupa, ekosentris, banyak bicara, tidak terorganisir atau tidak rapi, tidak fokus pada detail. Nah, sekarang bagaimana pernikahan orang sangwin? Memang dia romantis, murah hati, antusias, inisiatif, terbuka, banyak bicara, cerita, bergairah. Romantis. Tapi hati-hati dengan romantisnya ini ya. Karena orang sangwin itu saking romantisnya, ya sama sekitaris romantis, sama pembantu romantis, sama tetangga sebelah romantis. Jadi potensi selingkuh tinggi. Nah, kalau punya pasangan seperti itu, kita harus apa? Terhadap pasangan, misalnya begitu. Atau kebutuhan orang sangwin. Ya dia kebutuhannya untuk, bahasa cintanya itu biasanya sentuhan biologis. Atau kebersamaan. Karena orang romantis itu dua hal itu. Mungkin dikasih barang malah nggak suka. Tapi dia pasti suka dipuji, terutama orang sangwin. Kalau punya pasangan seperti itu, ya berikan kebutuhannya. Sementara negatifnya Boros suka bicara sendiri. Nah, kalau punya pasangan sangwin, suka bicara sendiri. Jadi kadang-kadang dia ngomong, sampai Anda bingung, ini ngomong sama siapa sih? Sendirian ngomong. Dia kirim mobil sambil ngomong. Karena dia mengucapkan apa yang dipikirkan. Kalau orang melankolik, bisa berpikir dalam hati, berpikir dalam hati. Orang sangwin itu nggak bisa dalam hati. Maka kalau punya anak sangwin, belajar yang paling efektif itu belajar kelompok. Sambil diskusi, buah dia akan cepat sekali. Karena orang sangwin biasanya auditory. Dia ingat dengan apa yang dikatakan orang lain. Tapi dia kelemahannya nggak suka membaca. Nah, kalau kita makin mengerti keunikannya, maka kita bisa menyiasati. Orang sangwin juga kebanyakannya modi dan banyak nanya. Nah, ini yang kadang-kadang pasangannya bosan. Nanya, udah tahu nanya. Nanya yang nggak jelas. Nanya yang nggak penting. Memang begitu orang sangwin, karena telinganya juga mendengar banyak. Maka dia banyak bertanya. Nah, kalau kita jadi pasangannya, kita paham. Kenapa dia begitu, memang orangnya begitu. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah ketahuan orang sangwin, misalnya, sekarang kita jelajahi. Jangan-jangan pasangan Anda yang Anda sebut malaikat, kalau pasangannya baik, itu berarti nggak perlu belajar. Nggak banyak belajar. Pasangannya baik banget. Nah, udah. Bahagia. Kalau yang tutup berkata, pasangan saya kunyuk, Pak. Setan, Pak. Nah, jangan-jangan bukan setan, tapi kolerik. Di mana si kolerik ini, kalau tadi misalnya sangwin, contohnya siapa sih? Ya saya. Pak Jarad ini sangwin. Nah, kalau kolerik, ahok. Kalau laki-laki, Ibu Risma, kalau perempuan, gitu ya. Kelemahannya apa? Ceroboh, dominan, susah mengampuni, sarkistis. Sarkistis itu kasar, pemarah, kejam. Gua tuh. Suka perintah-perintah, ngebosi gitu ya. Itu negatifnya. Tapi kalau Anda sendiri orang yang kolerik, dan sering dikatakan begitu, ya nggak usah ditolak. Tapi Anda harus bersyukur dengan diri sendiri juga, bahwa Anda punya orang yang punya kemauan keras, independen, mandiri, nggak tergantung sama orang lain, punya visi yang jauh ke depan, punya tujuan yang besar, orangnya praktis, nggak suka bulet-bulet, nggak suka banyak teori, praktis aja gimana. Dan kebanyakan orang produktif. Hasilnya luar biasa. Bisa mengambil keputusan dengan tegas, berani mengambil keputusan, dan bisa jadi pemimpin yang baik. Tapi Alexander the Great, yang pemimpin agung. Itu adalah orang kolerik. Maka kalau kita punya diri sendiri seperti ini, fokuslah pada positif. Punya pasangan seperti ini, akuilah sisi positifnya. Jangan mencelah negatifnya terus, itu akan merusak relasi. Padahal relasi itu penting. Kelemahannya, misalnya suami atau istri, salah satu sanguin, salah satu kolerik. Nah, kolerik ini serius, tegas, galak. Sedangkan si sanguin, lebih perasaan, cengengesan, bisa berantem. Ini dua-duanya ekstrofet. Tapi masih mending sebenarnya, daripada kolerik dengan melankolik. Atau sanguin dengan melankolik. Nanti kita lanjutkan. Tapi itu pasangan yang lebih berpotensi konflik. Tapi kalau sanguin kolerik, sebenarnya masih oke, bisa sama-sama happy dalam hal ekstrofetnya, biasanya suka jalan-jalan, easy going, yang si sanguin, bahkan memang bisa melengkapi. Karena sanguinnya kadang susah mengambil keputusan, koleriknya berani mengambil keputusan. Yang penting sadar, masing-masing dirinya positif dan negatifnya. Nah, bicara orang kolerik. Kekuatannya percaya diri, punya kompetisi tinggi sekali, tegas, optimis orangnya, produktif, pengambil keputusan yang baik, terlahir sebagai pemimpin. Keterbatasannya, tapi sekaligus kelebihan juga, orangnya jujur, belak-belakan, tapi belak-belakan itu kadang melukai hati orang lain. Dia penuntut. Orangnya suka berdebat, ngebosi, suka perintah-perintah. Bahkan suka perintah ini ketahuan. Lebih kecil kalau punya anak 2-3 orang, siapa yang suka nyuruh-nyuruh kakaknya, adiknya, bahkan gelap makan. Nenek dulu di situ, papa dulu di situ ya. Wih, suka ngatur. Begitu ya. Nah, kelemahannya dia sombong, tidak sabar, terutama juga kejam. Kalau nggak sabar, ya kasar-sarkastis, maka dia ngamuan, sukanya marah. Marah itu kayak hobi gitu ya. Kalau sangwin, hobinya ketawa. Tawa dulu, kayak bingung. Serius apa nggak itu? Nggak bisa serius. Nah, kalau ini serius banget. makanya disebut kolerik atau merah. Kalau sangwin, disebutnya kuning. Kalau tesnya foto karakter. Kalau tesnya DISC, maka dia intim. Kalau tesnya tamramen dasar, yang baru saya bagi di pos, di agrup barusan, maka itu namanya tamramen dasar, istilahnya sangwin. Tapi sama dengan intim, sama dengan kuning. Kalau kolerik, maka sama dengan merah, foto karakter, atau sama dengan dominan. DISC, dominan. Sangwin intim. Ini orangnya ngotot, tidak romantis. Kalau mau yang romantis, yang sangwin. Tapi ini orangnya tegas. Kebutuhannya apa? Kebutuhan orang sangwin, kebutuhannya dipuji, diperhatikan. Terutama kebutuhan untuk sentuhan biologis, bermesraan, ngobrol. Tapi kalau kebutuhan orang kolerik, dia kebutuhannya dihormati. Bahkan ada yang bilang kayak gila hormatnya orang. Tapi memang begitu. Kalau istri nggak menghormati, kawin sama ajudan yang menghormati dia. Karena orang kolerik, cerai sama istrinya, akhirnya nikahnya sama orang-orang yang tidak sukses banget, tidak pintar banget. Bekas sekretarisnya, bekas ajudannya, kenapa? Dia orang yang butuh dihormati. Anda bisa mungkin malah menangkap siapa yang saya maksud. Atau ya tanya, bukan mengarah pada tokoh tertentu. Tapi ya kenyataannya begitu, orang kolerik. Tadi kayaknya saya bukan sangwin, Pak. Orangnya, saya bukan kolerik juga. Mungkin Anda ini, atau pasangan Anda ini, apa itu? Namanya plagmatik. Temporamen dasar plagmatik, kalau foto karakter hijau. Kalau pakai DISC, maka stabil. Kita ngomong kelemahannya dulu. Waduh, cueknya minta ampun, cenderung pelit, gampang khawatir. Karena khawatir, maka maunya yang aman saja. Segala itu maunya yang aman. Mungkin malah nggak suka jet coaster. Yang suka jet coaster itu, orang sangwin sama kolerik. Sangwin itu kan suka mencoba. Sangwin itu suka sekali mencoba. Kalau berangkat ke puncak, ke Bandung, jalan ini pulangnya, pengen lewat jalan lain. Restoran masuk ini, kalau orang plagmatik itu yang aman saja lewat jalan yang tadi. Nggak suka mencoba yang baru. Itu kalau belum berubah, memang begitu orangnya. Namanya orang plagmatik. Plagmatik itu apa sih kelemahannya? Pikir, egois, nggak punya motivasi. Aduh, pelan, lelet, dan pelan, dan tidak punya motivasi. Lelet, suka menunda-nunda. Tangunnya pelan, makannya pelan, beolnya pelan, mandinya pelan, jalannya pelan. Saya punya anak nomor dua, plagmatik. Waduh, itu kalau bangun, melek-melek-melek, tidur lagi. Melek-melek-melek, tidur lagi. Kalau dia sekolah jam 7, jam 5, setengah 6, udah mulai dibangunkan. Kalau sangwin, jam 7, setengah 7, bangun, lompat dia, mandi cepat-cepat, lalu sambil di mobil, di mobil pun dia baru pakai sepatu, pakai kaos kaki, kayak Mr. Bean begitu. Nah, itu orang sangwin. bisa sambil-sambil, 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 kalau orang-orang pragmatik, aduh, pelan banget. Bangunnya pelan, tidurnya pelan, makannya pelan, semuanya serba pelan. Cepat khawatir, penakut, dan cari aman sendiri. Cari aman, maunya aman. Nah, ini namanya pragmatik. Tetapi, dia punya positif. Tenang, kalem, objektif. Kok tenangnya luar biasa, kalemnya luar biasa. Tenang dan kalem. Kembali cerita anak nomor 2. Anak saya nomor 2 itu pragmatik banget. Jadi tenang banget. Ulangan nilainya 2,5, tenang. Nilainya 4,0, tenang. Makan enak, tidur kules. Sampai saya marah sama dia, kan dia anak saya 3. Nomor 2 ini lagi-lagi. Nomor 2 ini yang nilainya 2,5, 4,0. Ben, kamu anak papa lelaki lagi satu-satunya, nilai 2,5, 3,0. Kalau besar menjadi apa? Dengan senyum, dia berkata, mau jadi pendeta, Pak. Makanya waktu dia gak bikin PR, dihukum sama gurunya. Suruh maju ke depan kelas. Dia maju dengan wadah, pajah, penuh damai sejahtera. Seolah-olah tidak punya dosa. Karena dia yakin dosanya sudah diampuni, Sampai Tuhan. Jadi yang menghukum malah yang gemes. Ini anak mau dihukum apa lagi? Mau dihukum kayak patung. Tenang sekali. Nah itu persis istri saya. Istri saya juga pragmatik banget. Tenang banget. Saya bangkrut, jamnya makan-makan, jamnya tidur-tidur. Anak saya nomor ketiga, di rumah COVID, sesak nafas, belum divaksin. Jadi sesak nafas 3 minggu. Selama 3 minggu itu, istri saya jamnya makan-makan, jamnya tidur-tidur. Dan dia jam tidurnya jam 8. Tidur pulas. Kalau ditanya, kamu tidur pulas? Aku nggak tidur, anak juga nggak berubah. Anak berubah kan bukan tergantung aku. Kalau dia tidur, dia sehat. Aku nggak tidur, dia nggak tambah sehat. Terus tidur. Tidur. Itu makhluk ajaib sekali. Makhluk ajaib sekali. Nggak ada gelisahnya, nggak ada kamatirinya, juga nggak ada cemburunya. Saya pergi kan seminar, ya sekarang kayaknya mungkin coba nggak tahu, di berapa, di 179. Ini berapa banyak bapak atau ibu. Ini halaman pertama aja, lebih banyak ibu-ibunya. Ya beginilah. Saya ke seluruh dunia, kebanyakan kan ngisi seminar keluarga, parenting. Ya yang datang kebanyakan ibu-ibu. Dan dulu di tahun-tahun pertama, 10 tahun pertama, saya sering pergi sendirian. Jadi orang nggak tahu istri saya yang mana. Terus saya pergi seminar. Ada ibu-ibu. Pak, foto dong berdua. Yang ngambilin siapa? Akhirnya dia nunjuk. Bu-bu, tolong diambilin. Ya nggak tahu itu istri saya. Jadi ibu-ibu ini foto saya yang berdua. Mesra lagi. Yang ngambil foto istri saya. Lalu akhirnya saya bilang begini, Bu-bu, kita foto bertiga ya sama istri saya. Istri bapak yang mana? Tuh yang ngambil foto. Aduh, maaf ya, Bu. Aku nggak tahu ibu istri pajarat. Aduh, fotonya mesra lagi. Akhirnya kita pulang dari acara begitu, Istri saya tuh ya nggak nanya tuh. Dan itu siapa atau apa? Ya, wajarnya tenang. Tenang. Pokoknya orang pragmatik itu tenang sekali. Itu apapun yang terjadi, dia tenang sekali. Itu lah yang namanya orang pragmatik. Dia tidak romantis, Tapi dia orangnya tenang, kalem. Dia orangnya setia. Kalau kerja di kantor 10 tahun ya nggak pindah-pindah. Orang sangwin 5 tahun mungkin nggak pindah 5 kali. Kalau orang pragmatik itu ya sampai pensiun dia nggak pindah-pindah. Bisa dipercaya. Dia nggak punya ide, Tapi kalau owner, shell holder, Cari orang yang bisa dipercaya, Cari tangan-kanan, Itu dia pragmatik. Tapi dia tangan kanan, Dia nggak punya ide. Dia kan mengerjakan ide bosnya. Orangnya damai. Nggak suka berdebat. Suka mengalah. Itu kalau semuanya dibaikin semuanya. Kalau tadi contohnya orang kolerik itu Ahok, Sangwin itu saya atau Gusdur. Gusdur kan banyak bicara kan. Habis itu banyak orang membicarakan omongannya. Lalu akhirnya datang ke Gusdur. Gusdur, emang betul Gusdur ngomong begitu. Gitu aja kok repot. Jadi dia ngomong dulu nggak dipikir. Lupa apa yang diomongin. Nah, kalau pragmatik itu siapa? Jokowi. Jokowi itu nggak suka berantem. Semua oposisi ditarik semuanya. Dulu pilih Jokowi atau Prabowo. Pilih Jokowi dapet Prabowo juga. Menkol Polham. Sadiagiu Uno. Menteri juga. Musuhnya habis. Musuhnya habis. Karena itulah orang pragmatik. Orang pragmatik itu kayak orang Jawa. Itu kebanyakan banyak pragmatik. Berperang tanpa bolo. Ngalah tanpa ngasorake. Jadi yang musuh yang kalah pun tidak akan merasa terhina. Karena prinsipnya itu baik. Diajak baik-baik aja. Nah, orang pragmatik itu orang yang baik. Tapi leletnya minta ampun. Cueknya minta ampun. Kalau Anda punya istri pragmatik. Ya udah, Pak. Jamnya makan cari piring sendiri. Kalau makanannya di kulkas, ya keluarin sendiri. Di mikro sendiri. Karena mungkin dia sudah tidur. Ya begitu. Ini saya curhat. Kalau nggak begitu, ya nanti mana bisa saya ketawa-ketawa begini. Jadi kalau saya pulang ke rumah, sudah tidur, yaudah. Ada yang di kulkas, ya dikeluarin aja, dipanasin sendiri. Cari piring, cari piring sendiri. Kalau Anda punya pasangan pragmatik, udah sakit, cari obat sendiri. Jangan berharap ya, ditanyain sakitnya gimana. Udah minum obat apa belum. Itu orang pragmatik, kata begitu. Begitu orang sanguin. Kalau Anda punya pragmatik, sakit-sakit sendiri. Makan obat sendiri, cari obat sendiri. Ini bener, ini bener. Kalau Anda punya pasangan seperti itu. Kebanyakan diri udah berubah. Nah, kembali lagi soal pragmatik lagi. Pasangan Anda atau Anda yang begitu. Ngaku aja udah. Tapi, tunggu dulu. Tadi kita bicara kelemahannya. Nggak punya motivasi, suka menunda, tidak tegas. Tapi dia bahayanya apa? Orangnya setia, kalem, bisa dipercaya, baik hati, suka damai, nggak suka berantem, stabil. Nah, ini saya bicara aneh foto. Bukan foto anak saya, tapi anak saya itu begitu juga. Ben, ayo cepat, Ben. Nanti terlambat. Yang lain, yang terlambat juga banyak. Kalau pergi ke airport, anak sanguin. Udah heboh duluan. Kita terlambat, yuk kita ke sana. Yang pragmatik tenang lah. Nanti juga ada panggilan. Ini udah panggilan nih. Yang sanggungin. Ini udah panggilan. Ada panggilan. Yang pragmatik bilang. Baru panggilan pertama. Yang begitulah. Anak pragmatik tenang, kalem, jalan pelan-pelan. Nggak mungkin lah ditinggal. Kan kita udah cek in. Tapi anak saya nomor dua, si pragmatik, bener-bener pernah ketinggalan pesawat. Dia lapor. Ma, aku ketinggalan pesawat. Kita nggak kaget. Gimana mau jalan pelan ini pelan. Kita beli tiket lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mengenal si pragmatik. Kalau Anda punya pasangan, pragmatik, ya memang begitu. Dipahami aja. Anda diri sendiri pragmatik, mulai bersyukur aja Tuhan. Memang saya lelet, memang saya tidak kreatif. Tapi kan saya orangnya kalem. Saya orangnya baik hati. Ya Anda usah minder lah. Jadi ini orang pragmatik dengan kelebihan dan kekurangannya. Kekuatannya dia sabar. Dia baik hati. Dia setia. Orangnya simpatik. Bisa diandalkan. Nah, kalau dia bahagia, dia akan jenaka. Akan lucu. Lucunya berbobot. Kalau orang sanguin itu ngelucu terus. Kadang nggak berbobot. Tapi orang pragmatik, kalau ngelucu, lucunya berbobot. Dia menyukai rutinitas. Nah, repotnya ini kalau si sanguin ini, pragmatik yang suka rutin ini, menikah sama sanguin yang tidak rutin. Jadi pragmatik itu rutin. Dan tidak punya ide. Orang sanguin, idenya gonta ganti. Tapi kalau si pragmatik itu bahagia, dia akan jadi follower yang baik. Contoh. Contoh, saya dan istri itu pernikahan sanguin kombinasi dengan pragmatik. Jadi, saya idenya banyak. Belakang lukisan saya. Belum di setiap kamar ada lukisan. Ini lukisan yang tak terjual atau memang sengaja dipasang di rumah. 80 persen sudah terjual karena idenya banyak banget. Tapi jangan dipikir punya pasangan banyak ide kayak saya ini bahagia loh ya. Kalau nggak memahami, repot juga. Contohnya, saya bilang sama istri, yuk kita makan kesana yuk. Yuk, pergi kan. Di tengah jalan, eh, ganti ide nih, ganti ide. Belum nyampe, kita muter balik aja di sana. Oke, balik, muter balik. Di tengah jalan, lihat yang lain. Oke, ini aja. Itulah orang sanguin. Ini idenya ganti-ganti. Sedang berjalan menuju ide. Sudah ganti ide yang baru. Coba kalau sanguin dengan kolerik. Berantem tuh. Karena orang kolerik juga punya ide, ngotot lagi. Ya nggak mau, pokoknya di sini. Pokoknya. 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 Yang bilang pokoknya itu orang kolerik. Nah, untung saya istrinya pragmatik. Pragmatik tuh nggak punya ide, tapi baik hati. Jadi kalau saya bilang, kita makan di sini, ganti. Oke, ayo. Gitu ya. Dia follower yang baik. Asal dia dicintai, dia baik. Kalau tidak dicintai, ya setannya keluar. Kan manusia itu ada malaikatnya, ada setannya. Kalau kita menggunakan istilahnya Ibu Sinta waktu camp kesemuan holistik. Nah, malaikatnya ini. Kekuatan ini. Baik hati, simpap setia, simpatik, dapetian-dapetan. Setannya yang mana? Lamban, keras kepala, tidak tegas, tidak antusias, cuek, tidak terlalu kompromi. Pernikahan orang pragmatik atau orang stabil. Dia stabil, dia setia, setia. Yang paling menonjol, bisa disemputkan berulang-ulang itu baik hati. Tapi harus siap-siap ya. Dia orangnya pesimis. Nanti kalau ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Oh, pokoknya dari sisi negatifnya terus. Tidak romantis, cuek, males. Karena males, kadang ya ngebosin. Nah, ini saya ambil dari slide-nya Pak Babang Sumanjaya. Family Discovery. Jadi saya sebutkan sumbernya. Ini orang pragmatik. Kebutuhannya apa? Orang pragmatik cukup banyak yang kebutuhannya kebersamaan berkualitas. Karena dia orang yang memang membutuhkan relasi dan rasa aman. Nah, satu lagi. Saya kok kayaknya dari tadi belum. Orang pragmatik kayak Jokowi, orang kolorik kayak Ahok atau Burisma, sanggungin kayak Gustur kayak saya. Nah, sekarang satu tipe lagi. Yang keempat. Kalau pakai tes temperamen dasar, namanya melankolik. Kalau pakai DISC, maka dia DISC. Nah, itu cermat, teliti. Kalau pakai foto karakter, biru atau ungu. Nah, apa kelemahannya dulu? Pemurung. Kalau punya anak seperti ini, suka di kamar, nggak suka keluar, ada tamu malah ngumpet, nggak suka bergaul, temani sedikit. Kalau orang sanggungin, temani banyak banget. Orang kolorik juga, karena kolorik dan sanggungin, itu ekstrofet. Pragmatik dan melankolik, itu introfet. Kurang bermasyarakat, perasaannya sensitif, dan teoritis. Nah, karena teoritis, biasanya kutu buku, suka belajar, dan juga banyak dokter dan profesor di sini. Contohnya yang langsung, gampang itu adalah Pak Bambang Susilo Yudhoyono. Beliau di dokter, di IPB, cum laude, di kemiliteran cum laude, tapi pendiam, nggak banyak bicara. Kalau orang sanggungin, itu banyak bicara, banyak upload foto, kalau punya Instagram, Facebook, semuanya di upload, laki makan di upload, foto nikah di upload, foto pacaran di upload, pacaran masa yang lalu di upload, 10 tahun lalu dan sekarang di upload. Begitu terang, orang sanggungin, suka narsis. Semuanya di uploadin, mantunya di upload, belum mantu, baru calon. orang sanggungin. Orang pragmatik, aduh, sama melankolik itu, kadang-kadang malah nggak punya Instagram. Begitu punya juga foto, kalau orang sanggungin, itu pasti, namanya foto profil itu, fotonya diri sendiri, itu orang sanggungin, suka tampil. Saya orang sanggungin. Ini saya orang sanggungin kan, orang sanggungin itu suka tampil, ini buku saya, covernya keluarga sendiri, covernya keluarga sendiri, namanya orang sanggungin, bahkan sampai cover buku saja, pasang keluarga sendiri. Kalau orang pragmatik, orang melankolik, punya Instagram, mungkin foto profilnya, gambar apel, gambar bunga. Nggak suka tampil, jarang upload. Istri saya pertama kali punya Instagram, dia nggak upload-upload. Lalu saya tanya, ngapain kamu punya Instagram? Ya buat nge-follow kamu, kamu foto sama siapa? Itulah orang pragmatik, orang melankolik. Kita perlu belajar memahami, diri sendiri dan juga orang lain. Orang melankolik. Orang melankolik contohnya Pak SBY, dia juga pelukis, karena dia orangnya art. Orang melankolik ini, biasanya artnya tinggi. Perfeksionis, berbakat, analistis, tekun. Dengan analistis, tekun, maka keuangan cocok, accounting cocok, jadi profesor cocok, orang sanguin, marketing cocok, sales cocok, jejaring kayak saya, namanya jejaring, networking cocok, orang kolorik, sahas dana hukum cocok, pengacara cocok, pemimpin pabrik cocok, pragmatik, research cocok, guru cocok, F&B cocok, konselor cocok. Jadi kalau kita paham, nanti juga kita tahu anak kita cocoknya jadi apa. Sehingga milih jurusannya benar. Setiap orang cocoknya berbeda-beda. Apalagi milenial. Untuk parenting penting banget. Karena parenting itu kan maunya happy life. Bukan kaya, tapi happy. Kalau kerjanya nggak cocok, kan nggak happy. Maka kerjanya harus sesuai dengan temperamen dasarnya. Kalau mau lebih, misalnya, mengarah ke parenting. Tapi untuk pernikahan, kita paham, oh ini kalau pasangannya itu tekun, ini positifnya ya. positifnya dia tekun, teliti, perfoksionis, segala sesuatu yang terbaik. Bikin sesuatu yang terbaik. Memberikan persembahan yang terbaik. Berkarya yang terbaik. Orangnya disiplin tepat waktu. Ikuti peraturan. Makan itu ya dikursi makan. Kalau sanguin, dikasur juga nggak apa-apa. Kotor. Kotor jadi berisiin. Orang sanguin tidur. Pakai kaos ya nggak apa-apa. Kalau orang yang anggolik, tidur pakai baju tidur, pakai piyama. Saya kan orang sanguin. Tidur ya pakai kolor aja. Menikah sama istri saya. Saya dikasih piyama. Saya nggak bisa tidur. Kalau orang Jawa, udah Jawa miskin, tidur ya dulu, baju tidur, baju di sehari-hari, baju ke sawah. Ya sama, namanya orang miskin kan bajunya nggak banyak. Habis itu sanguin lagi. Tidur pakai baju ini, ya bisa tidur kok pules. Tapi begitu menikah, sama istri saya dikasih baju piyama untuk tidur. Waduh, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya ngaca depan kaca itu malah cengar-cengir gitu. Ini kalau pakai piyama, ini namanya bukan Mas Jarot. Ini Koko Jarot. Cengar-cengir, cengar-cengir. Glekas-glekes, nggak bisa tidur. Sudah, saya nggak mau pakai piyama lagi. Sampai sekarang, kita nggak pakai piyama lagi. Nah, kalau orang melankolik itu begitu. Ini sendal dalam rumah, ini sendal luar rumah. Itu pokoknya sebuah peraturan. Itu orang melankolik. Rumahnya pasti rapi. Kalau orang sanguin, rumahnya cak-acakan. Sanguin sama kolerik, cak-acakan. Melankolik, menikah sama pragmatik, rapi banget. Emosium. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini orangnya teliti, disiplin, rela berkorban. Kalau dia sungguh-sungguh, pas baik hati, dia jauh lebih berani rela berkorban. Tekun, disiplin. Bagaimana kalau pernikahannya atau dibuat rincian yang lain? Saya ambil dari family discovery. Analistis, rapi, akurat, disiplin, hati-hati. Maka dengan seperti ini, notaris cocok, keuangan cocok, accounting cocok, main saham cocok, salesman jangan, marketing jangan, entrepreneur jangan, PO jangan, YouTuber jangan. Kelemahannya, pendiam, teoritis, kaku, kurang gaul, dan suka cerewet. Cerewet sama sangungin yang tidak teliti. Istrinya melankolik, yang rapi banget. Suaminya sangungin, udah, itu pasti istrinya cerewet, terus si sangungin yang teledor, yang lupa, bakal diamuk terus sama melankolik. Atau istrinya melankolik, dibalik. Ya bener, istrinya melankolik, suaminya sangungin. Suaminya sangungin, kayak saya, ngomong ga pernah dipikir, lalu istrinya melankolik. Mikirin terus omongan suaminya, matilah dia dalam kecewa kepahitan. Mikirin omong suaminya, suaminya sudah lupa ngomong apa, tapi dia pikirin terus. Aduh, orang melankolik banyak mikir. Perkataan orang lain dipikirin, perkataan tetangga dipikirin, perkataan mertua, mertuanya sangungin, habis ngomong lupa. Kayak gusdur, habis ngomong lupa. Betul, gusdur ngomong begitu. Gitu aja kok repot. Bukan gusdur, saya juga begitu. Makanya orang melankolik ini harus belajar untuk tidak sensitif. Tidak belajar mikirin omongan orang lain. Sadarlah, sadarlah. Orang lain itu ngomong, gak pakai mikir. Kenapa kamu mikirin omongannya orang lain? Matilah kau. Matilah kau. Jadi melankolik ini perlu belajar tidak terlalu mikirin orang lain. Langsung ada yang komen. Betul itu saya. Tapi orang melankolik ini hebatnya apa? Dia teliti, dia rapi, pegang uang pinter banget. Sudah masuk, gak bisa keluar. Uang masuk, gak bisa keluar lagi. Kalau bapak punya istri melankolik, udah uang kasih dia pasti aman. Aman. Gak akan kemana-mana. Orangnya rapi, karena rapi, maka juga pembukuannya rapi. Tapi yang repot, kalau suaminya melankolik. Pelitnya minta ampun, punya istri sangungin. Karena sangungin, berangkat beli beras, pulangnya bawa tas. Akhirnya suaminya gak percaya. Karena gak percaya. Akhirnya istri di jatah. Nih, sehari 1 juta, atau sebulan, seminggu 1 juta. Udah habis, Pak. Buat apa aja? Ya lupa aku. Orang sangungin ditanya, duitnya buat apa? Pasti jawabnya, lupa. Maksudnya kamu gak percaya sama saya sih? Ya percaya, tapi cartanya mana? Ya lupa. Orangnya lupa. Kemarin beli apanya ya. Lupa, lupa, lupa. Lupa orang sangungin beli apa, lupa, makan apa, lupa, ngomong apa, lupa. Kemarin kemana aja lupa. Saya pernah masuk hotel bingung. Kamar saya nomor berapa ya? Saya krebsionis. Bu, saya kamar berapa ya? Nama Bapak siapa? Mana kartu hotelnya? Karena dibungkus kan? Bungkusnya ada nomor kamarnya. Bungkusnya kan ketinggalan. Tinggal itunya aja. Ya pokoknya ini kartunya nih. Saya kamar berapa? Lupa. Lupa. Orang sangungin itu pelupa. Gimana coba istrinya melankolik, telitinya minta abun, suaminya pelupa. Matilah mereka berdua. Stres. Tapi kalau kita memahami itu ya paham. Dengan paham itu gak berubah pasangan. Tapi kan kita gak stres-stres banget. Karena kita paham. Memang melankolik. Atau si melankolik punya suami atau istri sangungin gitu. Ya hewati sangungin begitu. Terima, 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 terima. Terima apa adanya. Terima. Jangan dibanding-banding. Kan gitu ya kan? Dibanding-banding. Harusnya apa ya kan? Jadi kita perlu belajar mengerti diri sendiri, mengerti orang pahit. Oke. Tengah lama lagi selesai. Tanya-tanya jawab ya. Kita cepetin ya. Nah, melankolik ini karena dia teliti, dia kebutuhannya apa? orang teliti seperti ini gitu ya. Ya, dia biasanya bahasa cintanya itu pemberian ya. Dia suka pemberian atau pengabdian. Malah biasanya orang-orang melankolik itu gak suka-suka dipuji ya. Kalau dipuji-puji, nah kamu tuh lebih amat sih begitu ya. Orang sangungin suka dipuji. Orang kolerik suka dihormati. Orang pragmatik suka diberi rasa aman. Nah, melankolik suka diperhatikan, suka pemberian. kehebatannya rapi, teliti, peka, concern dengan kesehatan. Nah, orang melankolik itu karena teliti, rapi, ikuti peraturan, biasanya makan sehat. Orang sangungin, itu makan enak. Maka saya ini dulu gak makan sehat ya. Saya dulu gak punya pola hidup sehat. Saya makan sembarangan, diri nasihati orang lain. Pak Jarot, udah umur 30-40, kalau bisa dari sekarang, makan sehat. Biar apa? Ya, biar sehat. Makan sehat, mati gak? Mati. Mending makan enak, lalu mati. Ngapain makan sehat? Hidup sekali, sengsara begitu. Jadi saya dulu begitu. Sekarang bisa ngajar hidup sehat, ini kan berubah. Jadi manusia itu bisa berubah setelah sakit. Jadi saya berubah setelah sakit. Bulannya 400, HbA1c 11,5. Lalu dokternya bilang, Pak Jarot bisa buta, Pak Jarot bisa impoten. Nah, kalau impoten, istri masih muda, nanti gimana istrinya cerek, istrinya selinggu. Wah, pokoknya ditakut-takutin aja deh. Nah, itulah baru mulai berubah. Tapi juga gak bisa kayak dokter Mira ya. Kalau teman-teman ikut WA Group Diabet ya, itu ada mentornya kan, dokter Mira itu 6 tahun sayur, makan dengan bumbu-bumbunya, tapi buah yang manis enggak, roti, bakmi, es krim, durian enggak, 6 tahun gulanya 2 digit terus. Nah, saya orang sanguin kan. Ya, dasarnya dulu emang sanguin gitu. Jadi kalau gulanya udah 90, cari durian. Ya, beginilah dietnya orang sanguin ya kan. Gak bisa kayak orang dietnya melankolik gitu, yang cermat, teratur. Aduh, apalagi orang menado suruh diet. Mendingan mati aja lah. Yang penting happy ya gitu ya. Jadi kalau saya sudah bisa diet seperti sekarang ini, udah hebat banget, udah berubah. Tapi ya saya gak bisa ketat banget gitu. Apalagi, otopagi, gimana bisa. Ya, aduh, paling enggak saya jam 6 dah. Jam 6 makan kosong tinggi, sampai jam 7, udah 13 jam, udah lumayan dah. Jam 7 sarapan gitu ya. Gak bisa saya makan siang jam 12 gitu. Gak bisa. Makan tapi dikit. Yang penting nanti, daripada makan siang satu piring, udah, aku pagi setengah piring, siangnya setengah piring gitu ya. Padahal kalau bisa otopagi itu bagus ya. Bisa puasa itu bagus. Itu riset autoimun. Ya, tapi kalau gak happy gimana? Orang sangguin itu maunya happy. Kalau orang melankolik, maunya sesuai peraturan. Kalau sesuai peraturan, baru dia happy gitu ya. Orang sangguin, gak tahu peraturan. Nabrak-nabrak peraturan. Orang sangguin itu gak tahu peraturan. Nabrak-nabrak peraturan. Lupa peraturan. Makanya orang sangguin, menikah sama melankolik. Waduh, itu paling seru. Itu kalau gak saling memahami itu nerakanya dunia itu. Satu rapi, satu gak rapi, satu kreatif, satu gak kreatif, satu pelupa, satu teliti. Ini kayak Tom and Jerry menikahnya ini. Tapi kalau paham, paling gak penderitaannya dikurangin. Cakap penderita banget-bangan. Kalau kita gabung jadi satu, maka kita gabung jadi satu, ternyata menarik. Gak ada yang sempurna manusia. Jumlah positifnya poinnya hampir sama. 5, 6, 7 poin. Jumlah negatifnya juga begitu. Kalau Anda mau yang positif semuanya, ya gak ada. Ada orang yang belum menikah, itu tanya saya, Pak Jarot, boleh gak kalau saya berdoa, minta pacangan, minta jodoh itu yang panjang sabar, mulai hati, kreatif, banyak ide, teliti. Ada, ada, ada. Di sorga nanti ada. Di bumi belum ada stoknya itu. Sedang diproses sama Tuhan. Tapi kalau mau sabar nunggu, nanti di sorga akan sembuh. Di bumi belum ada. Orang belum menikah mau cari yang sempurna. Yang sudah menikah, ya sudah. Pak, yang paling bagus itu pernikahannya siapa sama siapa. Kalau sudah menikah, gak usah tanya. Emangnya mau tuker tambah. Secara psikologi itu gak ada. Secara psikologi tidak ada. Yang baik itu sanggung sama melankolik, kolerik sama pragmatik. Tidak ada. Jadi ini ilmu tidak untuk mencari jodoh. Ilmu untuk memahami jodoh. Sudah menikah, ya sudah. Itu konsekuensi dari keputusan. Sekarang dipahami saja pasangannya itu spesies yang jenis mana. Itu si kunyuk satu itu. Ternyata pasangan saya itu jenis ini. Jadi ini hanya untuk memahami. Berarti mau tuker tambah. Kalau tuker, juga tuker sama siapa. Semuanya ada positifnya, semuanya ada negatifnya. Jadi cari pacar itu gak pakai teori. Pakai cinta. Siapa yang dicintai, lalu dinikahi. Nanti kalau sudah menikah, baru pakai teori. Untuk membetulkan keadaan. Untuk menyiasati keadaan. Cari pacar pakai teori. Gak ada pendapat, pasti gak ketemu. Maka kita perlu menjadi pribadi yang bersyukur. Karena kalau orang yang bersyukur dengan dirinya, dia akan mampu membangun relasi dengan orang lain, termasuk pasangannya. Itulah perlunya kita memahami keunikan ini. Selanjutnya saya akan cepetin saja, lalu saya akan menjawab pertanyaan. Memahami diri sendiri, bersyukur dengan diri sendiri, menerima pasangan, bersyukur dengan pasangannya, lalu melihat keunikan yang berbeda, justru disatukan, jadi lengkap. Jadi memahami perbedaan sebagai kelengkapan. Tidak frustasi dengan perbedaan. Terus yang berbeda itu jodoh. Namanya jodoh harus berbeda. Pria sama wanita. Kan menikahi lawan jenis. Maka pasangannya itu lawan. Lawan jenis. Jenisnya berlawanan. Satu rapi, satu gak rapi. Satu teliti, satu gak teliti. Itu namanya lawan jenis. Pasti Anda menikahi lawan jenis. Bukan soal kelamin saja itu. Jenisnya pasti berbeda. Jarang ada orang sanguin, jatuh cinta sama sanguin. Jarang. Orang itu jatuh cinta sama yang berbeda. Tapi setelah menikah, frustasi dengan perbedaan yang ada. Maka solusinya bukan menjadi sama, tapi mengembalikan cinta. Karena cinta mampu bahagia dalam perbedaan. Jadi menikah bahagia bukan kalau tidak ada perbedaan, tapi bagaimana dewasa. Dewasa itu kalau kita bisa menerima perbedaan yang ada. Keluarga adalah tempat di mana setiap pribadi mendapat penerimaan. Karena kita paham, kita terima dia. Ketika diterima, maka dia bahagia. Menerima pasangan apa adanya dengan segala kelemahannya, dan juga kelebihannya, itu akan membuat pasangan bahagia. Kalau pasangan bahagia diterima, maka dia berubah. Jadi jangan mengubah pasangan, tapi membuat bahagia pasangan. Bagaimana membuatnya bahagia dengan menerimanya? Dengan mencintainya? Orang bahagia berubah itu pasti kok. Orang bahagia berubah itu pasti. Pasti. Contoh yang gampang. Bapak-Ibu punya anak mahasiswa yang males mandi. Nggak usah didoain rajin mandi. Nggak usah didoain rajin mandi. Doain punya pacar. Begitu punya pacar, dia bahagia. Mandi sendiri. Dulu nggak punya pacar. Seminggu mungkin mandi dua, tiga kali. Begitu punya pacar, sehari aja mandi tiga kali. Seminggu kramas empat kali, limetnya dua kali. Begitu putus cinta, dia tidak mandi lagi. Kenapa suami nggak mandi? Karena tidak ada cinta. Coba Ibu pakai duster. Maaf ya, jorok ya. Ibu pakai duster yang merangsang. Naik keranjang, posisi menantang. Membuka anak-anak lagi pergi kemana. Suami ngeliat, pengen mau cium-cium. Ibu bilang aja, mandi dulu ya. Pasti dia mandi. Kenapa? Karena ada cinta. Karena ada cinta, maka dia mandi. Jadi jangan nyuruh mandi. Kamu tuh mandi bau. Suami diomelin. Malah tambah nggak mandi. Tapi kalau ditawarin cinta, aduh dia mau mandi. Kenapa? Ada tujuan. Maka ada tujuan. Hidup itu digerakkan oleh tujuan. Maka berikan dia tujuan. Celesnya dikasih iming-iming hadiah. Hadiah rumah, hadiah mobil. Dia kejar itu tujuan. Tujuan itu bisa macam-macam. Apalagi tujuannya ilahi. Wah, mau beramal. Udah, banyak berbuat baik. Coba disuruh berbuat baik. Malah-malah. Purpose driven life. Itu berlaku dalam segala hal. Termasuk nyuruh suami mandi. Udah, kasih aja cinta. Percaya saya, Ibu-Ibu. Percaya saya. Kenapa begitu? Ya kan, saya juga begitu. Begitu istri nyuruh mandi. Mandi dulu ya. Mandi dulu ya. Saya mandi. Habis mandi saya lapor sama istri. Udah, mandi nih. Lalu ngapain? Tadi ngapain nyuruh mandi? Kamu nih mau mandi aja kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya nggak mandi. Ya iyalah. Nah, maunya ada maunya. Purpose driven life. Saya sangat bercanda. Purpose driven life. Mau mandi itu kesadaran gitu loh. Ya, sadar sih. Tapi kalau nggak ada gunanya. Karena perlunya, ngapain. Tapi lama-lama akhirnya kita sadar juga ya. Mandi juga. Karena sadar kesehatan. Kita nggak gantul. Jadi, kita perlu belajar untuk menyadari lalu bersyukur dengan diri sendiri. Jangan sampai dirinya cukup baik, memandang diri tidak baik. Itu namanya gambar diri. Gambar diri bagaimana orang memandang dirinya. Tidak harus. Bukan sombong ya, tapi mengucap syukur dengan diri sendiri. Karena gambar diri yang jelek itu menjadi akar masalah. Akar masalah perilaku, bahkan juga akar masalah keseimbangan hormonal. Yang tidak imbang. Orang yang tidak mengucap syukur dengan dirinya, hormonnya kacau. Hormonnya kacau, kesehatannya kacau. Jadi, kita belajar mengucap syukur dengan diri sendiri. Bahkan nanti juga gambar diri ini akan mempengaruhi bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, oke. Saya stop sampai di sini. Nanti kita bisa lanjutkan lain kali pelajaran selanjutnya. Tapi hari ini kita menjelajahi keunikan diri berdasarkan temperamen dasar. Kalau keperibadian itu MBTI. Nanti akan ada sesi-nya. Kalau di workshop, pelan nafas pun ada, itu di modul 15, saya ingat saya. Terakhir. Itu mengenai personality. Personality itu yang ENFP, ISTC, dan seterusnya. Tapi sekarang, saya akan masuk di tanya-jawab. Oke, sampai masih jam 8, sudah waktu 40 menit. Jadi, saya putar satu lagi sambil saya minum dulu. Saya putarkan satu lagu. Kalau tadi pergumulan pernikahan, kayak mau mati, kayak mau bunuh diri. Oke, sekarang saya kasih lagu untuk memahami perbedaan pria dan wanita. Lagu karya Jarod Wijanerko. Bikin lagu sendiri, syuting sendiri, bikin video clip sendiri. Begitulah saya. Kita tidak mempunyai mesin waktu untuk kembali. Bikin lagu sendiri. Dua pribadi yang berbeda Tak mungkin menjadi sama Kau ciptakan memang berbeda Namun indah kita disatukan Menjadi satu dan melengkapi Bagaikan warna pelangi Berbeda Berbeda Beda Namun Menjadi satu Indahnya Indah sekali Indah sekali Perbedaan ini Menjadi satu Perbedaan ini Menjadi seindah pelangi Menjadi seindah pelangi Dan wanita Dan wanita Dan wanita Berbeda Dua pribadi yang berbeda Berbeda Namun Menjadi satu Berbeda Oh indah 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 sekali Berbeda Perbedaan ini Menjadi seindah pelangi Menjadi seindah pelangi Seindah pelangi Seindah pelangi Seindah pelangi Seindah pelangi Berbeda-beda Tapi Disatukan Dalam pernikahan Berbeda-beda Kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak Paham Aduh Ingin mau mati Ingin mau bunuh diri Berdoa dia mati Tapi dia enggak mati Aduh Pusing Kita belajar Oke Kita akan baca pertanyaan Malam-malam Suara putus Malam Pak Capek lahir batin Punya pasangan toksik Ya Kalau toksiknya Betul-betul Misalnya Dosa ya Dalam hati judi Mabuk Selingkuh Itu yang betul-betul capek sih ya Tapi kalau misalnya Karena perbedaan Kecenderungan perilaku Nah yang kita harus pahami ya Kita harus pahami Tapi kalau misalnya dia itu judi Ya kita enggak saling melengkapi ya Pasangannya maling Ya udah aku yang jual Kerjasama yang bagus Ya bukan ya Kalau pasangannya dosa Ya jangan dilengkapi Itu pergumulan Jujur Mudah ya Kalau berani mengambil keputusan Untuk berdoa Untuk berpuasa Untuk mendoakan pasangan Sampai suatu saat Nanti dia bertobat Waduh Itu kemuliaannya luar biasa Ya sampai nanti Saya punya Saya pernah ketemu Satu kelompok ibu-ibu Sudah lama sekali ceritanya ya Ini cerita udah lama Sudah belasan Bahkan mungkin hampir 20 Karena 2022 Lebih 20 tahun yang lalu Ya karena sebelum tahun 2000 Kelompok ibu-ibu yang kalau kumpul itu Yang parkir itu bisa Roll Royce Bisa Jaguar Bisa Miniku Itu bener-bener istri-istri Super Super Konglomerat Indonesia Orang-orang kaya Orang-orang hebat Tapi waktu mereka kumpul itu kaget saya Saya dipanggil oleh kelompok ibu-ibu ini Untuk ngasih motivasi Dan dia cerita Mereka cerita kebejadan suaminya Orang miskin selingkuh Ya sama siapa sih Kalau orang kaya selingkuh Bisa dengan 2-3 orang Dengan artis ini Artis itu Dibawa pulang ke rumahnya Yang kita tuh nggak mikir Bahwa artis itu Yang ngomongnya baik Ngomongnya begitu selingkuh Gitu ya Selingkuhnya Ya suaminya si ibu ini Bahkan sampai Bahkan sampai namanya itu kebejatan seksual Lalu ya waktu itu saya Ngasih nasihat itu ya Menikah itu konsekuensi Memang sih Kalau dalam kasus-kasus kebejatan seksual Ditambahkan TRT Perceraian dimaklumi Bahkan dalam kategori tertentu Secara Kristen pun Bisa diizinkan dalam tanda petik Tapi kalau berani mengambil keputusan Untuk bertahan Nah singkat cerita Ini salah satu ceritanya saja Ada ibu yang bertahan Begini suaminya nih Bener-bener seperti pertanyaan ini Toksik ini Dihajar Dimarahi Ditendang Dimakin-makin Dikoblok-koblokin Maaf nih Sampai di kata-kata itu Maaf ya Lonte lo Bajingan Udah itu udah Aduh Itu menurut saya KDRT lahir dan patin ya Mungkin ditempeleng sakit Tapi udah di kata-kata yang begitu Karena suami yang selingkuh Istri yang dibilangin lonte dan segala macem Waduh itu lembah air mata Terus Ya ini tanpa kekuatan Tuhan gak mungkin ya Lalu ibu itu Ini tiap cerita begini Kalau suaminya marah Itu suami itu maunya istrinya itu diem Duduk Ia taat kayak pembantu gitu Bantah tempeleng Nangis Wah tambah dia Malah suaminya kalap Jadi istrinya gak boleh nangis Cuma diem iya gitu Udah nanti suaminya pergi Nah Suanti ketika suaminya pergi tuh Ada kunci apa ketinggalan Balik lagi Dan istrinya baru nangis Dia hajar lagi Maka dia cerita waktu itu Kejadian Ketika suaminya pergi Istri udah gak tahan sekali Dia lari ke basement Di basement dia punya Yang tempat tutup gudang Itu kayak ruang rahasia Jadi di gudang Di basement Di situ dia nangis Nah suaminya tuh pulang ceritanya nih Dia cari istrinya gak ada Wah dia lebih kalap lagi Apa kabur atau apa Dia cuar itu Mau dihajar tuh Itu memang Bener-bener bukan toksik lagi ya Mania Gila Itu gila Udah Seknya masokis Ibu tau masokis Itu istrinya dicambukin Kalau udah kesakitan Baru suaminya terangsang Maaf saya bicara kasar ya Belak-belakan ya Sudah terangsang Bukan disetubui Istrinya dimasukin timun Itu gila Betul-betul gila Sudah gila Masokis Itu seksnya aneh Itu pasti pornografi Itu pasti addictive pornografi Jadi ketika suaminya pulang nih Istrinya ini ibunya cerita Lalu gak ada Ya cari Sampai akhirnya ke basement Ketemu Dengar suara nangis Muntap Lebih kalap lagi Tapi pas dia mau dobrak pintunya Kok ya Mungkin Tuhan atur menurut saya Dia tuh berhenti di depan pintu dulu Dengerin dulu Dan ibunya itu Nangisnya itu tuh begini Tuhan Suamiku tuh begitu Karena dia gak kenal Tuhan Sekarang mungkin dia bergaul sama setan Teman-teman setan Sehingga dia kayak setan Tapi dulu dia gak begitu Aku tahu siapa dia dulu Tuhan Jadi aku minta sebelum dia Tuhan panggil nanti Supaya dia ketemu Tuhan Supaya dia berubah Dan nanti kalau dia mati Ketemu saya di sorga Aku cinta dia Tuhan Aku kasihan kalau dia masuk neraka Dia menangisi suaminya Dia menangisi nyawa suaminya Supaya suaminya Ketemu Tuhan Jadi dia tidak menangisnya diri sendiri Jadi dia gak menangisi Tuhan Aku ini hidup sekali menderita Aku nasibnya Dia menangisi nyawa suaminya Supaya dia kenal dengan Tuhan Nah itu cerita singkatnya itu Gara-gara itulah suaminya itu Gak jadi dobrak pintu Dia malah nangis di depan pintu gudang itu Dan dia tobat Dia tobat Lalu singkat cerita Suaminya tobat Terobah Kalau saya sebut namanya Mungkin Bapak Ibu akan tahu semuanya Dia seorang hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan sekarang ini Tapi masa lalunya Kelabu luar biasa Jadi Banyak orang mengagumi Bapak ini sekarang Sebagai orang yang hebat Orang yang agamis Dan Kayaknya dia senang banget Berjudukan seperti itu Tapi saya tahu Yang paling bahagia itu istrinya Ketika banyak masyarakat Memuji ini Bapak Saya tahu betul Saat ini pun yang paling bahagia itu istrinya Karena si Bapak itu berubah Karena doa istrinya Ini tentu tidak mudah Menghadapi pasangan toksik itu tidak mudah Tapi kalau berani berjuang Mengambil keputusan Satu saat itu menjadi amal yang luar biasa Itu menjadi pahala yang luar biasa Itu menjadi kemuliaan yang luar biasa Bahkan mungkin Kemuliaan itu tidak banyak yang melihatnya Bahkan mungkin orang berkata Ibu bersyukur ya Punya suami begini-begini Selama tidak tahu Dia dulu kayak apa Dan dia juga tidak akan berkata Dulu kayak apa Hanya beberapa pribadi yang tahu Karena itu kelompok Waktu saya datang itu hanya sekian Tidak sampai belasan orang Kelompok yang sangat eksklusif Itu dulu tadinya ibu-ibu yang Kalau ngumpul itu Jelek-jelekin suaminya Jadi suami saya begitu Ya emang suami begitu Ya udah Suaminya begitu Berbagi duka Lalu jelekin laki-laki Ketawa-ketawa Udah selesai Tadi akhirnya mereka mikir Kenapa ya kita ini Gak panggil motivator aja ya Untuk dia ngasih nasihat kita Lalu dipanggil lah Di antaranya saya Waduh Mau makan apa juga ada Yang kumpul 10 ibu-ibu Ya sopirnya kumpul 10 juga Mobilnya 10 Mobil mewah semuanya Dan saya kalau sekarang Ketemu dengan mereka Mereka tahu Ya Dan tidak banyak orang lain yang tahu Kasus suami mereka Dan mereka ini sangat Ya saya pun juga menikmati kemuliaan Mereka sangat menghormati saya Itu suatu kebahagiaan tersendiri Kita bisa mengubah orang lain Menasihati orang lain Kita tahu nasihatnya dijalankan Aduh Tapi saya menilai Kalau misalnya banyak orang Mengagumi Bapak itu Saya tahu ibu itu jauh lebih bahagia Daripada si Bapak Ya Ini contoh kalau mengantapi toksik Oke Teman saya istrinya ditinggal di pompa pesis Ini ceritanya soal sanguin tadi Ya Emang begitulah kalau punya pasangan Dia bukan jahat Lupa Ditinggal di lobi Kalau ibu saya Yang ditinggal sepeda Untuk anak nggak ditinggal Ya Kalau ada kasus-kasus seperti itu Kadang Anda merasa sendirian Padahal begitu diceritakan begini Ternyata banyak yang seperti itu Saja begitu Oke Ini nulis Saya Suami saya sanguin Ketemu Papa saya yang melankolis Bisa dibayangin gimana Tuh Akhirnya Saya yang stres Wah iyalah Suami sanguin Mertuanya melankolis Namanya melankolis Sabun harus begini Lampu harus begini Waduh Ini kalau bikin rumah ya Lantainya miringnya begini Pokoknya kalau mertua datang Semuanya salah Merek Sabunya salah Merek Merek aquanya salah Merek airnya salah Makannya salah Masaknya salah Waduh Itu mantunya sanguin Kalau mantunya perempuan Mertuanya perempuan Aduh Perempuan ketemu perempuan Itu bisa perakaya sinetron Jadi Kalau ini yang suami agak mending Suami sanguin Saya kan sanguin kan Kalau mertua datang Saya pergi aja Seramah keluar kota Tapi kalau kita paham Lama-lama Oke Oke Jadi dia bukan jahat Bukan cerewet Atau memang begitu Kita paham diri sendiri Kita paham orang lain Kita paham mertua Lama-lama kita bisa menghadapi Ya Jadi itulah gunanya Oke Saya sanguin Pak Jalut Orang sanguin Bobby baca Ada kan Ya Ada Karena orang kan kombinasi Ya Orang itu bisa sanguin melankolik Ada sanguin pragmatik Ada Saya enggak baca buku Tapi saya nulis buku Jadi kalau saya itu Kalau beli buku Bagus Saya bilang sama istri Ini bukunya bagus nih Nanti kalau dia udah baca Ceritain ya Bagusnya gimana Jadi Saya ini enggak suka baca Banyak orang mengira Pak Jalut ini rajin baca buku ya Bisa ngomong Gerard Edelman Bisa ngomong ini Ngomong itu Psikolog ini Doktor ini Pendapat ini gitu Ya baca rangkumannya aja Kalau baca buku namanya fast reading Jadi satu buku 300 halaman gitu Yang baca cukup satu jam Selesai Poin-poin pentingnya aja Kata-kata keywordnya Ya kadang-kadang malah seneng Hadir bedah bukunya Terus beli hanya buat Buat pengustakaan aja Ikut bedah bukunya Apa yang diomongin Nempel semuanya Karena saya tipenya auditory Tapi saya berubah menjadi orang melankolik 30% Tahun 2015 Jadi tahun Waktu pacaran kita sudah tes Saya apa Pacar saya apa Menikah kita tes lagi Tahun 90 Kebetulan Bukan Karena pernikahan mau ngetes ya Saya kerja di Astra Istri di Hero kantor pusat Sama-sama perusahaan yang HRD nya bagus Ada asesmen Dan kita tahu Sama dengan waktu pacaran tes gratis Sanguin dan pragmatik Menikah juga begitu 2005 Saya tes lagi secara profesional Yang berbayar Yang gratis juga sama sih Hasilnya melankolik Saya naik 30% Itulah kenapa Saya mulai bisa nulis buku Tapi untuk baca Bagi saya masih berat sekali Akinda Aduh Dulu saya punya sekitaris Karena orang sanggung itu Kan temu ya Oh oke Jam 10 Hari tanggal sekian Ya ya Tapi nggak nulis gitu Ya lupa kan Nanti ngomong yang lain Eh bisa ke tempat saya Bisa gitu Jadi begitu hari minggu Harusnya kotbah dimana gitu Dua gereja telepon saya Bapak sampai dimana Sampai disini Bapak sampai dimana Aduh double gitu ya Sejak itu saya pakai sekitaris Lalu Ya nggak pernah double lagi Tapi 2016 Menjelang bangkrut Saya udah nggak pakai sekitaris lagi Tapi saya udah berubah melankolik Jadi saya bikin agenda sendiri Catat sendiri Dan tidak pernah ada double Ya Saya berubah Manusia bisa berubah kok ya Kalau bahagia Kalau nggak bahagia Dia makin bekristal Setannya makin kuat Maka bikin pasangan bahagia Dia sadar siapa dirinya Kita membantu orang lain menemukan dirinya Termasuk kita Tapi kita harus menemukan diri sendiri dulu Ya Lalu kita menemukan pasangan menemukan dirinya Nah Kita mulai menerima dia Kalau kita terima sisi positifnya Kita terima sisi positifnya Pasangan akan menemukan sisi positifnya Sama juga dalam parenting Anak kita kan punya negatif tadi Tapi kan ada positifnya Nah kita ngomongin jeleknya terus Anak tidak pernah menemukan sisi positifnya Jadi anak juga mengeluh dengan dirinya Nggak bersyukur dengan dirinya Tapi kalau kita orang tua yang memberikan apresiasi Sisi positifnya Satu Kita akui satu Nanti kita akui lagi Pengakuan-pengakuan sisi positif Membuat anak menemukan dirinya Sisi positifnya Anak bersyukur dengan dirinya Otaknya bagus Dia bisa mudah fokus Anak yang penuh cinta Otaknya maksimal Bahkan nanti ada kecerdasan yang melampaui batasnya Seperti kemarin Pak Saiful katakan Namanya kecerdasan spiritualnya Melampaui kecerdasan IQ-nya Maka anak kami IQ di bawah 120 Tapi anak-anak kami Satu SD Tiga SMP Ranking satu terus Tiga SMP Biasa ke Singapura Sekolah gratis Karena pintar banget Asrama digratiskan Lebih pintar lagi bahkan Maka anak saya Tiap bulan dibayar 1200 dolar Per bulan selama delapan tahun Itu anak-anak dengan IQ di bawah 120 Tapi mereka bersyukur dengan dirinya Mereka menerima dirinya Mereka mudah fokus Apa artinya IQ tinggi Tapi tidak bisa fokus Pasti tidak produktif Maka pengakuan terhadap sisi positif Itu membuat orang Juga akan menemukan hal itu Nah kalau kita sudah menemukan diri kita Maka kita mengajari orang lain Menemukan dirinya Terutama dalam keluarga Kalau dalam keluarga Orang tua yang bisa membantu anak Menemukan siapa dirinya Anak akan bersyukur Punya ibu adalah ibu Punya bapak adalah bapak Aku bersyukur punya bapak Bapak membantu aku mengenal Siapa diriku Menemukan jurusanku dengan tepat Menemukan pekerjaanku dengan tepat Maka anak-anak milenial Yang biasanya tidak hormat bapaknya Ibunya Mereka pasti akan hormat Kepada teman-teman semuanya Ya seperti yang Kamil Lakukan Oke Plagmatik tidak kikir Tapi suka beramal Ada juga Tapi yang pasti Plagmatik itu Kalau sudah Nah semuanya tadi Akan berubah Waktu seseorang ketemu Tuhan Ketemu Tuhan Menemukan dirinya Maka Itu berubah Ya Si pelit Bisa menjadi orang yang Hati-hati mengelola keuangan Dan dia bisa memberi juga Ya Itu semuanya Ketika temperamen dasar Dasarnya itu seperti itu Ketika disentuh Dengan kecerdasan spiritual Mengenal Tuhan secara pribadi Bukan hanya beragama Maka Itu negatifnya bisa sembunyi Bahkan bisa hilang Bisa berubah Ya Kalau tanpa Tuhan Hanya misalnya orang-orang ateis Tapi mereka belajar mengenai psikologi Mereka mengendalikan jiwanya Dan menyembunyikan Tapi gak berubah Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan Sebenarnya Ya Bisa berubah Ya cuma untuk berubah itu Kita perlu paham dulu Bahan bakunya Oh saya begini Pasangan begini Jadi Modul dasar itu mengenal diri Nanti modul lanjutannya Mengubah diri Ya Nanti saya akan sampai Pada pelajaran itu Ya Kita akan sampai pada secara praktis Bagaimana kita mengubah diri Bagaimana kita mengubah pasangan Tapi itu nantisminya ya Kita sekarang ini mengerti Dan menerima aja Orang diterima aja udah bahagia kok Karena kalau bahagia dia berubah Jadi kira-kira gitu ya Pak Jorot ada gak orang itu beberapa tipe? Ya Jadi orang itu kebanyakan dua Ya Tapi dengan belajar temperamen dasar Oh yang paling dominan itu Yang paling utama itu sanguinnya Misalnya 60% Lalu koleriknya 40% Ya Saya tahun 90 Sanguin 90% Kolerik 10% Tahun 2005 Sanguin saya 60% Melankolik 30% Koleriknya 10% 2020 Saya tes lagi Karena saya merasa ada yang aneh dengan diri saya Dalam arti Bahkan tangan saya pun berubah Hobi saya berubah Kesukaan saya berubah Yang bikin saya bahagia berubah Saya tes lagi Sekarang saya sanguin Plagmatik melankolik kolerik Empat-empatnya hampir imbang Sekitar 25% Jadi bahkan bisa berubah Ya Tapi butuh waktu bertahun-tahun Karena itu proses hidup Orang yang banyak mengalami aniaya Penderitaan Disingkirkan Kalau enggak mati Hancur Atau malah dewasa Dalam arti mencapai keseimbangan Kepribadian Ya Nah yang campuran ada Yang dari awal pun sudah campuran Itu malah kebanyakan campuran Yang termasuk murni Itu yang tadi disebut ya Pak SBY melankolik banget Aho Lalu Kusdur Sanguin banget Jokowi Plagmatik banget Tapi biasanya Nanti begitu bertambahnya umur Orang disebutkan makin dewasa Nah itu sebenarnya Istilah dewasa itu secara psikologis Makin imbang Itu ya Jadi orang Kalau orang imbang Itu akan makin dewasa Tapi ada yang dari lahir menggunakan campurannya Begitu ada juga ya Jadi orang bisa Punya beberapa orang Campur-campur bisa Itu kalau asesmen ketahuan kok Ya tadi sebelum mulai Zoom ini Saya ulang lagi Post di WA Group Karena kalau yang WA Group 1 sampai 62 Ini sebenarnya saya post Waktu modul citra diri Tapi saya post ulang semua grup aja Biar gampang ya Sambil nanti post rekamannya Itu link untuk tes Jadi sanguin pragmatik atau melankolik Nanti keluar presentasinya Ya di-klik aja Lalu diisi perjawaban Ya Oke Bener Yuk bener Itu saya Melankolik Suami sanguin Kakak-kakak Ya selamat Merasa-rasakan perkataan suami yang dipik Kak pakai mikir Yang penting sadar aja Udah kalau sadar udah Sudah baik ya Udah 50% masalah selesai Suami saya melankolik Campur sanguin Saya kolerik campur sanguin Melankolik sanguin kolorik sanguin, ada sama-sama sanguinnya anak cowok sanguin anak kedua pragmatik apakah mungkin ada campuran keperibadian, ada melankolik sanguin kolorik sanguin, tapi anaknya pragmatik, bisa aja asal bukan anak tetangga ibunya gak selingkuh tapi bisa, itu bisa juga kayak kakeknya, kan kalau belajar biologi, ada F1, F2, F1 itu anak F2 itu cucu, jadi ada sifat-sifat yang represif jadi misalnya gampangnya itu DNA rambut lurus itu dominan, rambut keriting itu represif, jadi orang yang rambutnya lurus, bisa-bisa DNA-nya memang dominan-dominan lurus-lurus atau dominan keriting tapi keritingnya represif lalu si rambut lurus menikah sama rambut lurus kok anaknya bisa keriting karena DNA-nya sebenarnya carrier, membawa nah gitu ya, nanti ketika yang muncul yang carrier yang bukan dominan kan sperma ketemu telor itu 23 pasang kromosom satu kromosom itu rantai DNA ribuan sel satu sel, berapa lagi itu informasinya nah, tapi yang kelompok besarnya itu 23 pasang kromosom ya kromosom itu lebih lebih kelompok nah, itu ada ada dominan, ada represif dalam teori seperti itu kalau namanya teori Mendel ya, dalam waktu SMA biologi dulu gitu ya itu bisa sifat itu muncul di cucu F2 jadi misalnya kakeknya itu ya begitu tuh orangnya tuh gini-gini ini persis sama anak saya gitu, jadi malah bapaknya gak kayak anaknya ya, tapi anak kayak bapaknya bapak gitu, itu bisa ya, itu jadi, itu bisa begitu ya gak usah curiga ini jangan-jangan istriku selingkuh sama tetangga enggak ya, teori Mendel bisa menjelaskan kenapa anaknya seperti itu ya yang gak bisa itu golongan darah misalnya O sama O nah, itu nanti keluarga O semuanya tapi A sama B anaknya bisa A B bisa A bisa B ya Pak sama saya juga merasa ada semua empat tipe itu apa karena kondisi dan mengalami peremukan hati oleh Tuhan melalui masalah jadi saya rasa buah roh keluar di bawah pemerintahan Herodes memang karakter itu proses ya kalau ilmu kan belajar belajar ilmu agama jadi ahli agama lalu berdebat dengan agama lain atau sesama agama Kristen aja ahli danya banyak lalu saling bilang yang lain sesat menyesatkan karena otaknya kebanyakan ilmu tapi karakter itu bukan ilmu karakter kepribadian temperamen itu diproses bener itu ya iya Pak saya keluar empatnya mengalami peremukan hati ya diizinkan Tuhan ya saya ngalami bangkrut ngalami ditipu ngalami anak COVID ngalami pengkhianatan tapi bukan oleh pasangan ya oleh kongsi nolong orang malah ditipu aduh macam-macam lagi tinggal pengabdian pelayanan rumah kebakaran habis gak ada asuransi lagi karena saya orangnya bersuka cita sudah kebakaran malah sama tetangga dilaporkan polisi sengaja membakar ya memang orang bersuka cita itu ternyata ada risikonya ya kebakaran kok cengengesan ketawa-ketawa disengaja dibakar saya dilaporin polisi tetangga bukan bantu bukan holo melaporin polisi jadi saya pernah pernah punya pernah dilaporkan polisi karena riang gembira setelah kebakaran macam-macam mengalami sekarang ketawa-ketawa tapi dulu waktu mengalami ya nangis-nangis nah itu memproses saya yang sanguin banget melankoliknya muncul makanya sekarang ya kadang-kadang nangis bisa penderitaan betul ya nah kalau kita mencapai tujuan sampai akhirnya kita dirubah karakter kita lewat berbagai penderitaan kalau kita mengenang penderitaan itu gak sedih misalnya termasuk kayak saya misalnya rumah kebakar lalu bangkrut rugi meliaran meliaran juga gak bisa dibang ke sorga meliaran gak bisa dibang ke sorga tapi karakter saya ini kan kalau berubah saya bawa sampai ke sorga jadi sebenarnya pribadi yang berubah itu lebih berharga daripada kekayaan ya memang kekayaan bisa diwariskan tapi keperibadian juga bisa diwariskan anak-anak bisa melihat keteladanan hidup kita menghadapi masalah menghadapi tantangan itu warisan yang lebih berharga sebenarnya waktu saya bangkrut aduh saya gak bisa bangun sekolah di pedalaman lagi tiap tahun saya bangun satu atau dua sekolah tapi ketika saya bangkrut ternyata anak-anak saya bilang begini sekarang papa sudah didik kita berganti kita sampai kita sukses kalau papa bangun sekolah di pedalaman kita yang bayar jadi anak saya nyumbang nyumbang terkumpul bangun sekolah di pedalaman jadi saya tidak mewariskan perusahaan kepada anak saya tapi saya mewariskan sikap hidup saya lebih saya waktu saya bangkrut saya baru sadar bahwa saya sudah mewariskan yang terbaik yaitu cinta Tuhan cinta pekerjaan Tuhan yang cinta itu gak ngomong cinta nyumbang nah itu aduh saya kayak merasa terhibur gitu bahwa kita sudah mewariskan juga yang cukup yang berharga yaitu sikap hidup kepribadian yang itu perubahan yang kita alami itu kita wariskan makanya kemarin kayak Ibu Sinta kan ngajarin mengenai masa lalu jadi anak-anak yang trauma ternyata mewarisi trauma orang tuanya nah kalau kita kita pernah trauma tapi kita sembuh nah itu kita wariskan itu kita wariskan jadi proses yang kita alami waktu kita sampai pada tujuan dari proses maka trauma itu hilang karena kalau kita ingat kebakaran ingatnya itu sudah gak sedih karena apa sudah mendapat nilai dari kejadian itu bahkan nilai itu diceritakan dengan senang anak menangkap nilai maka nilai kita itu juga diwarisi sama anak-anak maka kita sebenarnya dengan hidup hidup yang diproses lalu mencapai tujuan dari proses itu itu kita kayak bikin tonggak sejarah baru dalam generasi generasi kita sebelumnya mungkin judi selingkuh gak benar lalu kita hidup benar itu kita sebenarnya membuat kayak terah terah baru dalam keluarga jadi kita kita membangun sebuah tonggak baru untuk turun-temurun memperbaiki keturunan istri saya melankolik campur plagmatis bahasa kasihnya apa melankolik orang plagmatik melankolik berarti teliti rapi bahasa cintanya nah ini kalau orang melankolik itu kan pemberian barang suka dikasih barang orang plagmatik juga begitu orang plagmatik melankotik nah punya istri begitu malah gak suka dipeluk-peluk ya kan ya kasih mentahnya aja pasti dia seneng bahasa cinta yang umum kasih mentahnya saja suami saya melankolik dan saya sanguin oke suaminya melankolik saya sanguin berarti suaminya malah yang perasaan teliti rapi saya sanguin 15 tahun konflik terus iya karena-karena sanguin sanguin nama melankolik ini dia rapi sama tidak rapi ceria sama serius optimis sanguin optimis melankolik pesimis sanguin gak tahu peraturan gak ikuti peraturan sang melankolik ikuti peraturan aduh melankolik menghadapi covid pasti hati-hati swab gini begitu jangan begini jangan begitu awas hati-hati sanguinnya gak apa-apa kok gak apa-apa kok rantem lah pasti bolak-balik dengan anak gara-gara pandemi dua tahun ini bolak-balik dengerin semua pelajaran Pak Jarod oke dapat solusi pencerahan oke kalau dapat pencerahan bagus gak perlu lagi konseling iya daripada konseling mahal-mahal dengerin aja pacar saya itu suka sibuk sendiri ketika dia butuh baru hubungi karena kami baru jadian bagaimana supaya dia itu makin sayang sama saya kalau namanya masih pacaran tentu dia harus ngurus keluarganya ngurus orang tuanya pekerjaannya gak apa-apa yang penting makin lama makin intim aja makin serius dan dia itu kalau saya marah dia balas cat singkat bagus lah dibalasnya panjang-panjang aneh kan malah berantem tapi orang yang ngomong catnya singkat-singkat itu orang pragmatik tadi ya pragmatik gak romantis tapi baik hati percaya dia baik hati kita WA-nya panjang-panjang orang sanguin baik-nya panjang-panjang begini-begini-begini jawab cuma oke jempol ya begitu ya pengoran terima aja apa adanya gimana pasangan toksik tapi enggak tahan gimana supaya tahan enggak ada cara lainnya menurut saya masih dekat sama Tuhan kekuatan yang paling besar kan itu yang kedua kekuatan dari teman-teman yang positif supporting dari teman teman-teman yang mendoakan teman-teman yang ngasih care teman-teman yang ngasih kekuatan satu direct message Pak saya join dari Holland senyum-senyum mengunguti ceramah Bapak iyalah kalau Anda dengar saya enggak senyum perlu ke dokter colong di cek jangan-jangan saraf ketawanya udah putus saraf senyumnya udah putus saya ini kuning suami saya merah oke bersyukur selalu amin kuning ijo tadi sanguin pragmatik ketemu merah ungu oke ini berbanding terbalik semuanya tapi yang penting sadar kalau sadar udah tahu dirinya apa pasangannya apa maka kita semua bisa enggak ada rumusnya yang paling bahagia siapa menikah dengan siapa itu enggak ada rumusnya jadi juga yang belum menikah enggak usah pakai rumus tapi kalau sudah menikah justru belajar untuk memahami kalau sebelum menikah sudah paham lebih bagus lagi sudah menikah sudah paham diri sendiri nanti pasti pandai menganggung hubungan dengan orang lain menghadapi anak pragmatik yang tidak peduli dengan pelajaran sekolahnya itu dia anak S nomor 2 itu pragmatik banget ulangan 2,5 tenang makan enak tidur kules 3,0 tenang makan enak tidur kules anak pragmatik enggak bisa dimarahi percuma kayak marahi tembok kayak marahi patung lalu gimana dong anak pragmatik itu dimotivasi terus menerus enggak usah mikir nanti salah motivasi dong oke yang penting rajin dulu nah motivasinya apa nah ini repotnya memotivasi anak pragmatik itu enggak punya kemauan enggak punya keinginan tidak punya sulit menemukan apa yang bisa memotivasi contoh anak saya nomor 1 melankolik kalau nilainya 100 dikasih 100 ribu orang melankolik suka duit suka pemberian semangat dia belajar nomor 2 kita naikkan bukan 100 ribu kalau kamu nilainya 70 saja kita kasih 200 ribu kakak jangan iri ya kamu belajarkan sebentar aja nilainya 100 adik ini belajar lama juga 40-50 jadi 60 aja kita kasih 200 ribu enggak ngefek enggak pengen opahnya kasih duit kasih ke mamahnya malah jadi nomor 2 itu dimotivasi uang kakak ngefek dan waktu dia ke 1 SD saya dipanggil sama gurunya pak anak bapak enggak naik gimana sih gitu ya iyalah nilainya coba 2,5 3,0 dan itu saya tapi anak saya itu pinter loh pak ya sih pinter tapi kalau coba akhirnya begini deh boleh enggak dispensasi anak-anaknya pak jarot ya anak saya dites lisan kalau bodoh enggak naik kelas kalau pinter naik tapi anak saya itu enggak bodoh memang nilainya jelek tapi tidak bodoh pak guru-bu guru boleh anak saya dites lisan dites lisan berapa kali berapa segala macam ibu kota negara mengerti semuanya 100 akhirnya oke pak anak bapak naik ya kelas 2 SD ya tapi kalau enggak bisa kelas 2 nanti enggak bisa nulis balik kelas 1 lagi saya panggil guru les nulis jadi anak saya kelas 2 SD itu panggil guru les nulis satu bulan gurunya mengundurkan diri pak jarot maaf ya anak bapak itu bukan manusia anak bapak itu patung saya suruh nulis itu bulpennya pensilnya itu dipegangnya begini tapi enggak bergerak taruh di meja mentang saya dilihatin terus 30 menit ya begitu ganti posisi ganti posisi sandaran tapi begini enggak bergerak dimarahi dimotivasi diem aja anak bapak itu kayak patung ya betul aku juga tahu justru itulah kenapa saya panggil ibu mengajari anak saya supaya bukan saya yang stres supaya ibu yang stres ya kita berbagi stres saya gaji ibu supaya ibu stres saya enggak sanggup pokoknya saya enggak sanggup mengundurkan diri ya sudah saya cari guru yang lain wah ini gurunya pintar saya dapat ilmu dari dia jadi kadang dokter itu bisa kalah sama S1 karena pengalaman jadi gurunya ini pintar karena pengalaman jadi guru ini mengerti memotivasi anak pragmatik ini gurunya tapi saya minta agak mahal pak katanya ya enggak apa-apa lah yang penting anak saya bisa nulis kalau enggak akan balik kelas 1 SD lagi kan gimana nanti jadi omongan orang itu pak jarot itu yang nulis buku parenting itu loh itu anaknya balik kelas 1 lagi aku bayangin itu aja udah pusing itu pak jarot itu yang nulis buku anak cerdas itu itu anaknya balik kelas 1 coba gimana coba apa enggak kiamat dunia saya jadi ada guru les minta agak mahal enggak apa-apa gitu ya lama-lama saya bilang ini hebat nih guru jadi kalau dia ngelesi anak saya dia bawa donat tiga anak saya namanya Bena Ben mau enggak ibu kasih donat satu wah mau seneng kalau dia makan saya baru tahu obsesi dia itu makan mau dua lagi mau nulis dulu ya boleh kalau mau dua lagi nulis nulis dia nulis diimingi-imingi donat nulis makanya itu les tiga bulan itu hasilnya waduh sampai saya terkagum-kagum les tiga bulan itu hasilnya berat badan naik 20 kilo coba Anda mau gimana lesnya nulis hasilnya berat badan naik waduh itu tapi akhirnya bisa nulis juga itulah anak pragmatik aduh perlu dimotivasi nah singkat cerita akhirnya kita ngerti obsesinya makan udah kalau mau ngajak ngomong ya ngajak makan mau nasih hati ngajak makan lama-lama kita ngerti lagi obsesinya adalah jadi gamer jadi kita motivasi lagi Ben kalau kamu bisa 15 besar Ben komputer apa-apa upgrade biar kamu bisa main lebih cepat gitu bisa gak 15 besar dia mikir bisa Pak waduh yakin bisa kenapa karena mau dikasih komputer enggak dia yakin bisa 15 besar karena satu kelas itu 17 anak gitu loh jadi dia dari 17 naik ke 15 kan yakin bisa dong itu namanya memotivasi dengan target yang achievable bukan target yang idealis target yang realistis yang anak pasti bisa mencapainya maka singkat cerita ya dia bisa 15 besar lalu 12 besar lalu 10 besar singkat cerita 9 tahun kemudian ranking 1 ranking 1 ranking 1 3 SMP berangkat Singapura dapet dia siswa jadi saya menangani anak pragmatik yang cueknya minta ampun gak punya motivasi gak punya daya dorong kalau gak dibangunin ya gak bangun ya gak sekolah Ben punya PR gak tahu punya PR gak gak tahu jawabannya kita buka agendanya kosong berarti gak ada ternyata sampai di sekolah dihukum sama gurunya itu bukan gak ada PR dia tidak nulis kalau ada PR jadi kita mulai ngerti kita telepon temen temen anakmu sekolahan sama anakku ada PR gak? ada halaman sekian nomor sekian kita bilang sama anak Ben kamu ada PR halaman sekian oh ya? oh ya? iya yaudah main game lagi gitu anak dikasih tahu ada PR kayak gak peduli namanya pragmatik murni cueknya minta ampun dikasih tahu ada PR PRnya gak dikerjain lalu gimana supaya ngerjain ya kita masih di kamarnya nungguin dia bikin PR aduh itu betul-betul perjuangan tapi kita mengenang tanggal bisa mengatasi hal ini bahkan anak saya jadi ranking 1 dan seterusnya ya nanti di modul-modul parenting saya akan lebih tajam bercerita ya tips parenting anak memotivasi anak pragmatik memotivasi anak sanguin memotivasi anak melankolik ya membangun gambar diri pragmatik dan seterusnya itu bisa customize satu-satu ya oke saya baca lagi pertanyaan oh banyak juga malam ini ya oke kalau gitu saya gak cepat terima kasih untuk kesempatannya sekiranya hari ini saya bisa sekiranya dalam hal ini saya belum menikah oh belum ya oke hendak mencari pasangan hidup secara umur harusnya sudah pas banyak yang datang dan mendekati dengan berbagai cara dan dengan kepribadian berbeda-beda mungkin karena sudah terbiasa menganggap semua seperti itu orang biasa jadi sudah biasa ada tembok membatas bagaimana cara mengatasi hal ini karena jadinya semua nampak sama aja untuk yang dinamakan spark berdebar jadi blur ditambah saya terbiasa mandiri saya sendiri gabungan kolerik melankolik kadang sangungin mungkin koleriknya lebih dominan kemudian sebelum memutuskan hendak saya siapkan agar keluarga yang harmonis sebenarnya menikah harmonis itu bisa dengan temperamen dan kepribadian apa saja yang penting dewasa ketemu dewasa atau minimal salah satu dewasa yang dewasa bisa ngemong bisa mendidik membina yang tidak dewasa sekarang yang penting sebenarnya soal tadi sudah tidak ada sparkling tidak ada berdebar-debar memang seiring dengan umur masa puber sudah lewat maka menikah adalah keputusan menikah adalah kedewasaan maka paling gampangnya adalah kalau mau misalnya kalau dikombinasi dikombinasi dengan doa minta tanda dari Tuhan kadang kita tidak berdebar tidak yakin karena kita tidak meminta lebih spesifik kita boleh berdoa secara spesifik minta tanda-tanda kalau mau masuk ke Youtube bisa ketik di Youtube memilih teman hidup Jarod ada dua sesi di dalamnya saya atau ayu menikah Jarod di Youtube itu saya ajarkan mengenai berdoa minta tanda dari Tuhan nanti ketika kejadian ditemukan dengan orang-orang yang memenuhi kriteria itu menjadi semacam tuntunan dalam tanda petik oh berarti ini karena kalau sudah terlalu umur kadang kita tidak ada greget untuk ya ini itu sebenarnya biasa saja maka bisa dengan berdoa minta tanda cara yang kedua adalah comblang dicomblangin kayak Iska dan Ripkah dicomblangin sama Eliezer Eliezer adalah tangan-tangan Abraham bahkan Eliezer yang mencarikan itu juga sebenarnya bisa siapa yang punya otoritas mencomblangi dengan benar bisa Bapak bisa Bapak rohani misalnya begitu itu orang tua atau orang tua rohani itu bisa mencomblangi itu perlu dengar suaranya karena kadang kurang drive gak ada greget untuk hal itu terima kasih Pak untuk banyak guionnya tapi dapat input oke waktu muda saya gak suka waktu muda gak suka lupa tapi setelah tua lupa itu bukan faktor temperamen dasar tapi faktor temperamen apa aja kalau udah tua lupa faktor usia komputernya udah mulai ngeheng apalagi pernah kena stroke jadi itu kenapa itu normal kalau makin tua kiclong itu hebat banget yang penting jangan lupa kalau sudah menikah keluar rumah lupa sudah menikah itu bahaya Pak Jalan kalau pasangan tidak membuat kita bahagia bagaimana kita survive yang penting kita sebagai pribadi bahagia pokoknya saya mau bahagia saya pribadi yang bahagia saya tidak mau kebahagiaan saya tergantung sama makhluk lain yang saku itu kunyuk satu itu pokoknya saya mau happy life maka pertama terima diri sendiri menjadi diri sendiri berperan dengan diri sendiri bukan egois tapi menikmati dulu sendiri kedua seperti me time hobi supaya kita secara pribadi bahagia memang agak egois tapi dalam arti lu terserah kamu terserah mau ngapain aja terserah sampai nanti punya pengharapan mengubah orang lain tapi minimal ya paling kita sebagai pribadi bahagia jadi orang yang mandiri memang kadang dari mandiri bisa bergerak ke independen independen itu tidak butuh orang lain tapi kalau bisa jangan sampai ke independen tetap kita butuh orang lain butuh dia tapi kita secara pribadi bahagia dulu menemukan kebahagiaan bisa dari Tuhan bisa dari berperan berguna pelayanan sosial berguna bagi orang lain mendidik anak-anak pokoknya kebahagiaan non-seksual semakin banyak kebahagiaan yang kita kumpulkan dari aneka sumber nanti paling enggak kita sebagai pribadi bahagia atau enggak menikah pun single happy sudah menjada menduda juga single happy jadi kita menjadi orang yang bahagia karena kita mengumpulkan kebahagiaan dari banyak sumber itu paling tidak untuk menyiasati pasangan yang kayaknya enggak ada harapan bahwa dia bisa berubah tapi nanti kita akan sampai pada pelajaran kita bisa mengubah ke orang lain terima kasih oke saya baca empat ya yang masih ada panjang pertanyaannya ada empat selain yang lain bukan pertanyaan oke daya kepribadian yang berbeda justru biasanya menjadi daya tarik ya makanya orang itu selalu menikah itu jarang-jarang ada melankolik sama melankolik menikah atau sanguin sama sanguin atau yang sama tetapi justru kemudian menjadi kembalikannya permasalahan ketika menikah hanya ketika memahami dengan baik maka sikap diwasa menggunakan bahasa kasih menjadi solusi betul sekali makanya ketika kita belajar mengenai personalis kepribadian nanti kita lanjutkan lagi pendekatan teori yang lain misalnya pakai ilmu MBTI kita pakai ilmu yang lain itu akan makin kadang pakai ilmu begini 60% cocok atau 70% cocok tapi masih ada yang tidak cocok nanti kita pakai ilmu yang lain untuk menjelaskan keunikan kepribadian sehingga akhirnya kita paham betul maka kita butuh pendekatan ilmu tapi DISC foto karakter temperamen dasar itu sebenarnya sama kalau MBTI sudah beda maka nanti kita akan bahas pakai pendekatan MBTI nanti kita akan bahas juga keunikan dengan pemperbedaan pendekatan cara otak bekerja jadi tidak pakai temperamen dasar kita deketi dari otaknya saja untuk memahami diri sendiri dan memahami pasangan paling tidak dengan tiga pendekatan itu sudah cukup kalau mau tambah lagi kolongan darah karena dari kolongan darah banyak dipakai di Jepang kerjaan apa yang cocok dengan pendekatan kolongan darah kemarin saya lihat saya dengar Pak Saiful Karim juga kayaknya cukup banyak mempelajari kolongan darah Ibu Sinta juga campnya menunya berdasarkan kolongan darah karena memang ada ilmu mengenai hal itu berkembangnya di Jepang kalau di Eropa banyak tidak dipakai atau di Singapura malah anak saya bilang tidak benar itu tapi ilmu boleh saja dipelajari Pak kedua orang tua saya PNS jadi saya kurang dekat dengan orang tua karena sering dipanggil kerja dan ditipkan sekarang saya PNS kalau orang punya PNS sekarang saya juga PNS suami saya Wiras Vasta suami saya kolerik saya melankolik oke satunya perasaan satu tidak punya perasaan ini melankolik dan kolerik juga potensi konfliknya tinggi seperti melankolik dan sanguin satu rapi satu tidak rapi kalau melankolik perasaan banget kolerik kasar banget waduh ini ibunya bisa menderita kalau suaminya kolerik suami saya kurang bisa ngasuh anak orang kolerik galak kasar tegas marah ngamuk hukum anak saya usia tiga bulan bagaimana ya supaya saya bisa dekat dengan anak walaupun kerja PNS sebenarnya pilihan kalau bisa orang tua jangan pisah sama anak di usia emas di usia dini waktu nggak bisa diputar ulang jadi bisa minta pindah pekerjaan atau kalau suaminya memang uangnya cukup mungkin berani rela lepas pekerjaan nanti cari kerjaan yang baru atau sambilan atau swasta di tempat yang baru tapi menurut saya suami istri jangan pisah kota dan orang tua ibu jangan pisah sama anak harganya terlalu besar menurut saya ketika anak nanti udah remaja baru satu rumah udah kehilangan anak ya anak satu rumah ada akte lahirnya tapi anak udah nggak bisa ngomong tidak cerita itu kayak nggak bisa direbut kembali kalau anak sudah remaja mungkin disebut golden age usia emas usia alam bawah sadar dimana itu menjadi bonding di alam bawah sadarnya ada pengalaman pengalaman dengan mamahnya dengan papahnya di alam bawah sadar di usia si dininya makanya kalau saya menyarankan dalam parenting itu segala sesuatu yang pertama kali kalau bisa ayahnya atau ibunya misalnya anak saya pertama kali belajar naik sepeda saya ngajarin pertama kali setir mobil saya ngajarin udah bisa udah bisa panggil sopir dilancarkan ya itu parkirnya belum bagus tapi dia pertama kali anak saya naik gunung pertama kali dengan saya nanti baru bagus banget view-nya saya mau ajak teman-teman nanti di Singapura itu yang kedua kali yang pertama itu diingat ibu ingat pertama kali dicium sama siapa diciumnya dimana pengalaman pertama itu diingat maka kalau anak pertama kali masuk sekolah jangan diantar sama suster bapaknya cuti antar anak sekolah atau ibunya antar ke sekolah pengalaman pengalaman pertama itu terkesan itu jadi bonding juga jadi kalau anak sudah remaja segala sesuatu sudah pekan pertama lagi yang pertama dengan neneknya dengan kakeknya makanya orang tua kehilangan anaknya kehilangan dalam tidak punya relasi kalau saya menyalankan memang itu berat untuk bisa lepas pekerjaan apalagi sudah karier sudah cukup ini tapi kalau saya orang yang menganggap keluarga lebih penting dari itu semuanya waktu itu saya menikah isti saya gajinya tiga kali lipat saya saya pernah mengalami mindernya sebagai suami yang gajinya hanya sepertiga tapi saya pakai itu tekat saya membuka usaha dengan taruhannya kalau bangkrut harus cari kerja lagi melamar dari bawah lagi makin jauh lagi tapi saya berani waktu itu ambil keputusan setelah digumpulkan dalam doa sehingga cerita akhirnya saya bisa bilang sama istri kamu keluar dari perusahaan anak sudah tiga anak ketiga sudah lahir istri saya baru keluar dari perusahaan tapi balik tidak tidak terlambat jadi bisa dibayangin kalau waktu awal menikah istri gajinya tiga kali lebih percaya istri saya kariernya cukup bagus tapi waktu anak ketiga lahir saya sebagai suami yang memerintahkan mengambil keputusan keluar dari pekerjaan sekarang kita tidak pernah menyesali keputusan itu dengan punya kedekatan dengan anak-anak sehingga anak-anak apa-apa cerita apa-apa konsultasi walau mereka sekolah di luar negeri cukup jauh tapi tidak jauh di relasi hanya jauh di lokasi saja bah kalau dari suami tidak dapat perhatian karena dia toksik apakah boleh saya mencari relasi teman-teman ya boleh cari kebahagiaan yang lain yang penting jangan lalu cari perhatian dari duda nanti konslet teman-teman sama-sama ibu-ibu alumni agak hati-hati dengan alumni nanti bisa ketemu si mantan tapi kalau teman-teman positif itu bagus banget kakek nenek dari keluarga saya kakek nenek dari keluarga saya dan suami tidak ada yang pragmatik anak cewek saya kedua pragmatik saya pusing sudah dimarahi tetap cuek iya mamanya kena sakit kanker tetap cuek juga ya begitulah sekali lagi pragmatik itu cuek sekali serba cuek kalau dipukul baru berubah jemaat tahan berhari-hari balik lagi memang begitu kita harus paham memang dia begitu jadi kita harus sabar seumur hidup memotivasi seumur hidup bukan seumur hidup sampai dia berubah makanya waktu anak saya itu game addictive dipanggil gak noleh gak ada kontak mata gak tahu kalau punya PR PR dikasih tahu ya gak dikerjain sampai Ben yuk kita kerjain bareng-bareng ya jadi saya ikut ngerjain PR coba bayangin dia bikin PR saya juga bikin PRnya lalu Ben kamu salah berapa bener-berapa PRnya ini kan ada jiblaannya ada ada kayak apa namanya jawaban yang bener itu ini ya gak tahu ya kalau gak tahu makanya dicocokin dong ah gak usah bener-bener itu aduh bisa muntah darah bener-bener kalau gak paham itu bisa muntah darah ya nah itu mesti tekun kalau kalau anak saya dari hampir gak naik kelas ke ranking 1 itu 9 tahun tapi eksponensialnya itu tahun 3 tahun 4 tidak ada perubahan yang cukup gratis gitu ya tapi sebelumnya aduh itu emang mesti begitu namanya makanya disebut temperamen dasar atau DISC kecenderungan perilaku namanya kecenderungan ya memang begitu kecenderungannya sampai kapan kalau tidak sengaja dididik ya sampai mati dia begitu sampai tua dia begitu nah makanya kalau sudah menikahkan kita gak bisa mendidik pasangan kita menerima melengkapi menerima melengkapi menerima melengkapi paling menyesuaikan nah kalau anak sebenarnya beda nanti dalam modul parenting anak itu beda kita orang tua itu punya otoritas dari Tuhan untuk membentuk anak-anak dengan apa melatih 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 bukan marahi bukan menyalahkan bukan memberi label ya nanti kita perdalam aplikasi hal ini di dalam parenting ya karena sekarang ini sebenarnya aplikasinya pernikahan tapi gak apa-apa ya tetap dijawab dikit-dikit ya jadi udah didoakan dari bayi ya doa penting tapi tetap namanya parenting itu melatih ya mendidik itu paidai kalau bahasa ibraninya ya paidai itu ngajar melatih negar disiplin ada empat aspek dalam paidai dalam mendidik anak ya nanti kita lanjutkan ya oke terima kasih satu lagi terakhir ingin mendapatkan rekaman ya ada ya jadi semuanya direkam dan selalu habis begini saya upload paling gak besok pagi atau malam ini juga langsung saya linknya selalu begitu ya jadi kadang udah empat hari WA saya pasti jawabannya masuk WA Group panjat ke atas karena minimal besok harinya udah dikasih di WA Group linknya bahkan ini begitu selesai saya upload cuma kadangnya begitu upload tak tinggal tidur jadi besok pagi linknya sudah dapat jadi semuanya akan direkam terus oke selamat malam pas jam 9 kita jam 7 mulai jam 9 selesai selamat beraktivitas mudah-mudahan menjadi inspirasi kalau kita tekun begini belajar dikit-dikit tanpa sadar kita menjadi bijaksana tanpa mengetahui kita stres kita pusing kita gak punya inspirasi kita menikah menyesal punya anak menyesal hidup dalam penyesalan terus ya kapan sehatnya jadi kita tidak kita bisa mulai belajar untuk paling tidak paling tidak dengan ini paling tidak menerima diri sendiri itu juga bagus banget karena sering kita menikah kita dibully sama pasangan sendiri waktu kita jadi anak dibully sama orang tua dilabel kamu tuh begitu kamu tuh begitu sampai akhirnya kita merasa salah diciptakan nah kalau kita merasa salah diciptakan bahayanya apa? kita menyalahkan Tuhan yang diciptakan kita berantem sama teman bisa berdamaian lagi kalau kita berantem sama Tuhan cabutnya sama kita repot atau malah senang mungkin dicabut ya gak dicabut-cabut itu jadi kalau kita tuh sampai sampai dilabelin terus sampai akhirnya kita setuju dengan label itu padahal label itu cuma separuh dari kita ya kita bukan seperti itu kita ada sisi yang lain yang memang gak pernah diakui orang lain orang tua kamu tuh males kamu tuh cupek kamu tuh begini padahal dia orangnya baik hati kalau pragmatik kamu tuh kasar lembut dong sama adik kamu tuh gak punya perasaan kamu tuh digituin terus orang tua begitu lalu teman-teman atau ibu-ibu kan lah gitu ya pengen lepas dari keluarga ini bahkan dulu waktu kuliah pun satu kota dengan orang tua pengen kos di luar rumah kenapa? ya dimana sama orang tua dilabel negatif terus gitu ya kan alangkah indahnya nanti aku punya suami suaminya juga ngasih label yang sama aduh lepas dari mulut buaya masuk mulut singa lari dari keluarga masuk keluarga yang sama yang memberi label gak ada yang menerima saya gitu kan ya sudah kalau gak ada yang menerima mari kita mulai dengan diri kita sendiri menerima diri kita sendiri dengan kita belajar itu oh iya ya saya tuh memang bener kok saya jujur betul saya orangnya memang tidak teliti saya pelupa bener-bener semuanya tapi gak ada orang yang ngasih tau kalau saya kreatif kalau saya orangnya banyak ide kalau saya banyak bicara memang banyak gak ada isinya sih tapi lama-lama kan ada isinya juga jadi kita mulai mengakui diri kita sendiri satu persatu ya kita terima dulu diri sendiri dah suami gak terima anak gak terima merah-pertuah gak terima di dunia ini gak ada yang menerima saya di dunia ini gak ada yang mengerti saya oke kita ngerti diri sendiri dulu aja jadi kita mulai dengan diri kita menerima diri kita kita memahami bahkan nanti PR-nya kalau misalnya sebelum diri rumah olah nafas ya tarik nafas pelan-pelan Tuhan hari ini aku menerima diriku aku paham siapa diriku Tuhan tidak salah menciptakan saya saya tidak sempurna betul tapi Tuhan ciptakan saya punya sisi-sisi yang positif dan selama ini orang lain tidak mengakui tapi sekarang saya akan mulai dengan diri saya mengakui Tuhan ciptakan saya dengan hal-hal yang positif dalam diri saya selama ini saya marah dengan Tuhan saya kecewa dengan Tuhan kenapa Tuhan ciptakan aku demikian tapi hari ini malam hari ini Tuhan aku aku mau berkata bahwa aku bersyukur Tuhan ciptakan aku aku tetap punya hal-hal yang positif Tuhan ciptakan titipkan dalam diriku hal-hal yang orang lain tidak mengakui karena diriku pun sendiri selama ini aku tidak mengakui hal itu tapi hari ini aku menerima diriku aku bersyukur tentang diriku aku mau bersyukur dengan Tuhan ciptakan aku demikian terima kasih Tuhan hari ini aku mengenal diriku dan aku akan memulai mensyukuri diriku sendiri aku tidak sombong aku tahu aku penuh dengan kelemahan yang orang lain labelkan katakan ucapkan tentang diriku aku tidak mengingkari hal itu tapi satu hal malam hari ini aku bersyukur mengenai keadaan positif diriku yang Tuhan ciptakan aku tidak akan menyalahkan Tuhan lagi kenapa Tuhan ciptakan aku demikian sebaliknya aku akan mensyukuri Tuhan ciptakan aku demikian amin terima kasih selamat malam terima kasih